Yo minasan, kali ini Mr.D akan membawakan sebuah cerita non-canon dari fans dan timelinenya saat Falmouth menyerang Tempest tapi perbedaannya dari infansi ini, Rimuru gelap mata dan mulai menghabisi semua orang di dunia bagaimana keperingasan Rimuru kali ini? oke tanpa basa-basi, siapkan cembilan dulu, pasang posisi rebahan, mari kita mulai videonya Jura gen? infansi Falmouth ke Tempest membuat negara monster yang telah dibangun Rimuru telah musnah ironisnya saat itu Rimuru telah datang ke negaranya alhasil dia gini cuma bisa melihat semua bangunan yang hancur dan terbagar semua rakyat dan para bawahnya yang dia cintai telah menjadi mayat Rimuru berada dalam titik terendahnya kejadian ini membuat jiwanya dipenuhi kegelapan pikirannya dipenuhi kebencian yang ada dalam benaknya hanyalah menghabisi semua orang yang telah meranggut kebahagiaannya dengan mata yang dipenuhi amarah, Rimuru bergumam mengapa ini terjadi padaku? mengapa mereka meranggut segala yang berharga untukku? sial, kerajaan Falmouth, lihat saja aku akan menghancurkan kalian dari dunia ini dan ya setelah itu, Hinata, aku akan menghabisimu kemudian Rimuru menyuruh Grisex menyerap seluruh kota dengan glutoni setelah mukbang, Rimuru tertidur selama modislip, Rimuru terus dihantui mimpi buruk perasaan kehilangan apa yang dia cintai merubah pola pandang Rimuru pada dunia tiga hari kemudian, Rimuru terbangun dan telah mendapatkan banyak kekuatan barunya walaupun begitu, Rimuru masih belum puas karena dia ingin menjadi yang terkuat dan menghabisi semua orang di dunia lalu kemudian, Rimuru bertanya ke Petapa Agung atau Grisex apa yang harus dia lakukan agar mendapatkan kekuatan lebih banyak lagi Petapa Agung menjawab, Master memiliki benih Raja Iblis jika Master mendapatkan 10.000 jiwa manusia maka Master dapat berevolusi menjadi Drew Demon Lord mengetahui hal ini, Rimuru langsung terbang menuju wilayah Falmouth di satu sisi, para tentara Falmouth sedang bahagia-bahagiannya mereka merayakan kemenangannya sementara itu di atas langit, Rimuru menatap mereka dengan tatapan jijik dan hal itu membuat kemarahan Rimuru semakin memuncak murga Rimuru menciptakan awan gelap, guntur, serta badai pada saat berikutnya, suasana meria itu digantikan oleh teror para tentara Falmouth dibombardir dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan dalam sekejap mereka hancur bur melihat terakhir ini, Rimuru berkata sekarang, apakah kalian merasakannya ha? meskipun telah melampiaskan amarannya, Rimuru masih belum puas dia pun pergi ke kastil sesampai di tempat itu, Rimuru dihadang oleh Razen Razen bertanya, siapa kau? tapi Rimuru tidak merespon pertanyaan Razen di saat bersamaan, Petapa Agung melaporkan bahwa Rimuru sudah dapat melakukan Harvest Festival karena jiwa yang dibutuhkan telah terpenuhi Rimuru menjawab, tolong tunggu sebentar Petapa Agung aku ingin menyelesaikan pekerjaanku seketikadi juga di atas langit seluruh kerajaan Falmouth muncul beberapa tetesan air di satu sisi, Razen mulai emosi karena dikacangin Rimuru dia pun berkata, berani sekali kau mengepeganku setelah mengatakan itu, Razen meluncurkan tembakan nuklir sayangnya serangan itu langsung dimubang oleh Rimuru dengan glutoni disitu Rimuru berkata, kalian manusia yang telah menyerang negaraku tebuslah dosa kalian di neraga dan terimalah murga dewa ini megidu seketikadi juga Rimuru melepaskan serangannya dari langit dan dalam sekejap pemandangan menjadi merah dipenuhi darah tidak ada satu orang pun di kerajaan Falmouth yang hidup semuanya meninggoy prih dengan kata lain, Rimuru telah menghabisi 40 juta jiwa wow, angka yang sangat fantastis lalu kemudian suara dunia memberitahu kalau Rimuru telah memenuhi persyaratan memulai evolusi menjadi True Demon Lore dan tak berselang lama Rimuru tertidur selama evolusi ini Rimuru mendapatkan ultimate skill Beelzebub Lore of Glutoni gak lama kemudian, petapa agung berevolusi menjadi ultimate skill Wisdom King Raphael diketahui, karena evolusi Rimuru cuma memakan 10.000 jiwa Raphael merasa, jiwa-jiwa yang tersisa harus bisa digunakan seefisien mungkin maka dari itu, Raphael menyerap semuanya demi menciptakan skill baru dan terciptalah ultimate skill Hatred God Anteros ini adalah skill dari inkarnasi kebencian jadi semakin banyak kebencian yang dimiliki Rimuru semakin OP pula Rimuru gak hanya itu saja Rimuru juga dapat mengumpulkan kebencian siapapun di sekitarnya untuk menjadi sumber kekuatannya dengan membuat dunia yang dipenuhi kebencian Rimuru akan mengendalikan seluruh dunia ini untuk sementara Rimuru akan tertidur selama proses evolusinya dan Raphael bertugas menjaganya dua hari telah berlalu dan Rimuru sudah terbangun dari tidur evolusinya sejenak Rimuru melihat sekitar di mana Falmouth sudah seperti kota mati ya tidak ada seorang pun di sana meskipun telah menciptakan tragedi yang melenyapkan 40 juta jiwa Rimuru tak merasakan apa-apa tak ada rasa menyesal sedikitpun dan tak ada yang bisa menghentikan kebencian dalam diri Rimuru dia ingin menghabisi lebih banyak manusia lagi lantas Rimuru bertanya ke Raphael apa yang terjadi selama Rimuru tertidur dan di mana mayat-mayat mereka semua Raphael menjelaskan kalau mayat-mayat tersebut digunakan untuk membuat skill baru untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi dengan muka data Rimuru menjawab oh arigato Raphael San ngomong-ngomong Raphael San kurasa kau sedikit berbeda lantas Raphael ngasih tahu kalau dia telah berevolusi dari unique skill menjadi ultimate skill kemudian Rimuru bertanya lagi jadi apa yang bisa kau lakukan sekarang Raphael San Raphael menjawab tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa saya jawab master Rimuru membalas lagi sungguh? kalau begitu katakan padaku siapa yang terkuat sekarang antara aku atau Hinata Sakaguchi menurut Raphael master gini memiliki banyak skill yang kuat dan teknik berpedang anda jauh lebih mumpuni daripada sebelumnya dengan kata lain master anda sekarang mampu mengalahkan Hinata Sakaguchi mendengar itu Rimuru menganggukkan kepalanya sejenak Rimuru bergumam mau kemana dia sekarang karena Tempes beserta bawahnya saja sudah lenyap Rimuru benar-benar tak memiliki satupun rumah untuk dirinya pulang mengesampingkan hal ini Rimuru meminta Raphael untuk membuatkan sebuah pakaian untuknya karena sejak selesai evolusi Rimuru dari tadi tidak memakai pakaian di satu sisi Raphael langsung mengabulkan keinginan masternya dengan menggunakan extra skill Glattus Smacking Raphael menciptakan gabut hitam menyeliputi tubuh Rimuru dan dalam sekejap setelah gabut itu menghilang Rimuru sudah memakai pakaian hitam dengan sedikit warna emas sebelum ke Luberios Rimuru terbang menuju Duargon setelah 10 menit berlalu Rimuru telah sampai di sana dengan santai Rimuru berjalan menyapa para penjaga dan kemudian bertemulah Rimuru dengan raja berewok Gazelle sonak saja saat melihat kehadiran Rimuru mata Gazelle melongo Gazelle mengira Rimuru telah meninggoy karena invasi Falmud Gazelle bertanya Rimuru bagaimana caramu masih bisa hidup? dengan tatapan dingin Rimuru menjawab aku tidak berada di kota saat invasi itu terjadi lantas Gazelle ingin tahu apa alasan Rimuru ke sini dan Rimuru menjelaskan kalau dia ingin Gazelle membantunya menghancurkan gereja suci barat Luberios ketika mendengar itu mata Gazelle shock sejenak Gazelle terdiam dia mematung dia enggak percaya sosok Lugu yang dia kenal sekarang menjadi tirani yang sangat menakutkan Gazelle yang heran dia bertanya apa motifmu melakukan ini Rimuru? dan Rimuru pun menjawab mereka telah melakukan dosa jadi mereka harus membayar semua ini tentu saja saat mengetahui hal itu Gazelle menolak untuk membantu bagi Gazelle sosok di depannya enggak bisa dia percaya lagi karena Rimuru telah berubah 180 derajat dalam diamnya Rimuru sudah menduga hal ini ya Gazelle enggak akan tahu apa yang dia rasakan lantas Rimuru pun bertanya pada Rafael Rafael Zan beritahu aku cara mendapatkan lebih banyak kekuatan dan Rafael ngasih tahu cara paling efektif adalah memukbang segalanya dengan ultimate skill peli sobab seketika dia juga senyuman terbentuk di wajah Rimuru di depan Gazelle Rimuru terdawa wah ha 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 apakah dengan ini kau memutuskan untuk mengkhianatiku Raza Gazelle kalau begitu lenyaplah dan jadilah kekuatanku sayonara prewo aktifkan peli sobab dan dalam sekejap Armored Nation Duargon tercakup dalam ejacules dan mulai terserap dalam satu titik tentunya Raza Gazelle disini enggak tinggal diam gitu aja Bri dia langsung mengeluarkan pedangnya dan mencoba menebas Rimuru tapi sayangnya crot sebelum pedang Gazelle menyentuh leher Rimuru Rimuru yang lebih dulu menebas Gazelle sementara itu ketika warga tahu Rimuru telah menghabisi rajanya semua orang mulai menatap Rimuru dengan kebencian dan hal ini membuat Rimuru semakin overpower sehingga proses mukbang Rimuru kepada seluruh negara Duargon semakin cepat dan seketika itu juga seratus juta jiwa lenyap bayangkan hanya dalam empat hari saja dua negara terpenting di dunia dan seratus empat puluh juta jiwa lenyap di tangan inkarnasi ganjuran Rimuru Tempesto ketika melihat semua ini tidak ada rasa bersalah dalam diri Rimuru malahan dia tertawa seperti orang gila namun tawa gila Rimuru berhenti karena tiba-tiba Veldora membawanya ke sebuah tempat yang gelap disini Veldora khawatir dengan perubahan sikap kawannya makanya dia ingin memastikan melalui mata kepalanya sendiri dan berbicara empat mata tapi nampaknya Veldora telah mengambil keputusan yang salah di satu sisi Rimuru bergumam dimana aku? siapa yang berani mengganggu kegembiraanku? lantas ketika tahu orang di depannya Veldora wajah Rimuru jadi sumringa atau gembira Rimuru bertanya apa yang kau inginkan Veldora? sejenak Veldora menyuruh Rimuru untuk tenang dulu tentunya Rimuru heran Rimuru menjawab nyacahlah buduh tidakkah kau melakukan hal yang sama kalau kau sedang mengamu ha? mendengar itu Veldora pun sedar diri namun Veldora mengingatkan jika Rimuru terus seperti ini maka dunia bisa hancur disini suasana semakin memanas dan tetapan Rimuru jadi semakin jinis kepada Veldora dalam diamnya Rimuru bergumam apa yang dia katakan sejak kapan naga kekanakan-kanakan ini berbicara tentang kedamaian lantas disitu Rimuru bertanya Rafael Zan akankah Veldora dapat memberiku lebih banyak kekuatan? dan Rafael menjawab ya benar master dengan mukbang Veldora anda akan mendapatkan ultimate skill strong king Veldora dan anda juga dapat berevolusi menjadi true dragon ketika mendengar itu wajah Rimuru dipenuhi senyuman bisikopat dalam segi pandang Veldora senyuman Rimuru terlihat mencurigakan gak lama kemudian Rimuru mengeluarkan rantai untuk menahan Veldora apa yang kau lakukan Rimuru? ucap Veldora dengan senyum psikopat Rimuru menjawab aku ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan Veldoya kemudian boom Rimuru berubah jadi tubuh selimnya dan mulai memubang Veldora entah kenapa Veldora pasrah aja prih gak ada perlawanan dia memejamkan matanya dan menerima takdirnya saat melakukan mukbang tubuh Rimuru bersinar gak lama setelah itu suara dunia mengkonfirmasi bahwa individu Rimuru Tempes dapat memulai evolusi menjadi true dragon atau ultimate slam ketika evolusi telah selesai Rimuru membuka matanya dan dia merasakan bahwa aura yang sangat padat dalam tubuhnya dapat mengubah segala di sekitarnya Rimuru lantas bertanya katakan seberapa kuat aku sekarang Raphael Raphael pun menjawab tidak ada seorang pun yang memiliki skill lebih kuat daripada master tapi dalam segi kekuatan demon lore Milim masih satu tingkat di atas anda master mendengar itu Rimuru heran kenapa Milim bisa sekuat itu Raphael menjelaskan kalau demon lore Milim memiliki magiculus breed reactor sehingga memungkinkan penggunanya dapat menyerap magiculus terus menerus tanpa sadar hari mulai gelap yang berarti hari sudah malam di satu sisi Rimuru berkata Raphael Zan kau selalu bersamaku sejak awal aku tahu aku bisa mempercayimu jadi untuk menunjukkan rasa terima kasihku aku ingin memberimu nama Jiel seketika dia juga suara dunia mengkonformasi evolusi ultimate skill Raphael menjadi manas Jiel setelah menamai partnernya Rimuru bertanya bagaimana perasaanmu sekarang Jiel dengan tersenyum Jiel menjawab terima kasih dalam memberi nama yang luar biasa ini master kemudian Rimuru meminta Jiel membuatkan analisa tentang dirinya dan diketahui individu Rimuru Tempes Rush Ultimate Slam Fiskios Dragonoid Demon God Blessing Detraction Title God of Detraction setelah membeberkan hasil analisisnya Jiel meminta izin Rimuru untuk mengoprak Aprik skill milik tuannya dan Rimuru pun mengizinkannya Jiel pun menggabungkan ultimate skill Glutoni King Beelzebub dan Covenant King Uriel sehingga terciptalah ultimate skill Void God Azatot Jadi dengan begini Rimuru memiliki 5 ultimate skill yaitu Strom King Veldora Hadret God Anteros Void God Azatot Flame Lord Amaterasu Lord of Indification Vos Ketika mengetahui dirinya semakin overpower Rimuru meneringai dan mulai mengepakkan sayapnya untuk terbang menuju target berikutnya yaitu Luperios Sambil terbang Rimuru tanya ke Jiel berapa presentasi menang melawan gereja suci Luperios Jiel pun menjawab kalau tingkat kemenangannya adalah 200% karena saat ini master adalah makhluk terkuat di dunia Sondak saja Rimuru heran karena sebelumnya Jiel mengatakan kalau Milim lebih kuat dari dirinya eh kok sekarang beda lagi pernyataannya dan Jiel pun menjelaskan kalau masternya saat ini sudah memiliki ultimate skill Void God Azatot yang merupakan skill yang bisa melampui magic tool sprit reaktor milik-milim Jiel juga memberitahu efetuannya sekarang tak terbatas scene berpindah memperlihatkan Hinata yang lagi dumis duduk manis disitu Hinata bingung karena perasaan udah semingguan dia menghabisi Rimuru tapi baru-baru ini Hinata mendengar kabar bahwa kerajaan Falmut telah dimusnagan Hinata bertanya-tanya siapa yang melakukan ini semua namun tiba-tiba Hinata mendengar cerita orang-orang di luar gereja dan pak pikir panjang Hinata bergegas berlari keluar dan terlihat setengah dari Rubirios telah hancur sonrak saja Hinata gak bisa mempercayai apa yang dilihatnya dan itu adalah perbuatan seorang berambut biru Rimuru jadi break ketika baru sampai di Rubirios yang dipenuhi semacam penghalang yang dapat menangkal berbagai serangan dari luar hal ini membuat Rimuru ingin mencoba skill barunya dengan wajah gembira Rimuru mengeluarkan Strom Bless seketika itu juga terciptalah guntur yang sangat kuat keluar dari tangan Rimuru dan dalam sekejap penghalang beserta setengah kota hancur teror ini membuat ceritan dan tangisan warga Lubirios menggema di mana-mana bagi Rimuru ini adalah melodi yang sangat indah melodi yang dia sugai setelah itu Rimuru pelahan turun dan berjalan di kota sambil membiarkan auranya bocor kemana-mana setiap manusia lemah yang terpapar aura itu mereka langsung meningsoi break tak terasa Rimuru sampai di depan gereja disana Rimuru sudah dihadang oleh beberapa orang dengan tatapan kebencian ya mereka adalah dan kritsen dan pemimpin mereka ada di barisan paling belakang yaitu Hinata di depan sebulu manusia itu Rimuru berkata yo Hinata bagaimana kabarmu Hinata pun menjawab siapa kau ini dan Rimuru membalas padahal baru seminggu tapi kau sudah melupakanku mendengar itu mata Hinata melebar dan dia mulai mengeluarkan pedangnya sambil berlari untuk menebas Rimuru Hinata berkata kenapa kau melakukan ini semua di satu sisi Rimuru tidak tinggal diam dan serebet seketika itu juga lengan kanan Hinata terpotong dan Hinata pun langsung menjerit kesakitan lalu setelah menebas lengan lawannya Rimuru pun menjawab pertanyaan Hinata dia berkata ini karma Hinata kau telah menghalangiku dan akibatnya tempest tercintaku sudah tiada jadi jangan harap kau meninggal dengan damai bedina aku akan menghukummu sampai hatiku buas sambil mengatakan itu Rimuru menendang perut Hinata dalam sekejap Hinata langsung kehilangan kesadarannya ngerinya disini Rimuru tak ingin Hinata pingsan beri maka dari itu dia mendekati Hinata lagi dan memberinya sedikit magic tools dan hal tersebut membuat Hinata langsung tersadar dari pingsannya Rimuru sengaja melakukan ini biar Hinata bisa melihat keputus asaan ketika temannya dihabisi satu persatu oleh dirinya disitu Rimuru berkata kau mengecewakan Guhinata kalau begitu aku akan bersenang seneng dulu dengan teman teman yang lain setelah mengatakan itu Rimuru mulai berjalan perlahan menuju Dan Gritsine di satu sisi tatapan mereka yang tadinya emosi sekarang berubah menjadi rataban ketakutan dan serebet 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 satu persatu kepala mereka Rimuru tebas dengan begitu cepatnya hingga pada akhirnya yang tersisa cuma Ritase dan Sare melihat Rimuru yang mulai berjalan ke arahnya membuat Ritase berjalan mundur sambil berteriak kumohon jangan mendekat dan serebet Rimuru tak peduli dan langsung menebas kepalanya sementara itu sereh bertanya apa yang sebenarnya kau inginkan tapi Rimuru tetap diam tak menjawab apapun dan langsung menebasnya seperti yang lain melihat itu mata Hinata hanya bisa melongo bahkan dia tak sanggup mengucapkan kata-kata apapun lalu kemudian Rimuru berjalan menuju Hinata sambil berkata aku membuat acara ini hanya untukmu kuharap kau menyukainya jadi Hinata bagaimana perasaanmu saat ini mendengar itu pikiran Hinata dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian tetapi tubuhnya tidak sanggup bergerak karena luka yang dia derita di satu sisi sambil mendejakan lidahnya Rimuru mulai merasa pusat karena lawannya cuma bisa turus saja tanpa sebuah pelawanan maka dari itu Rimuru berniat menghabisi Hinata saat itu juga ketika Rimuru akan menebasnya tiba-tiba seorang Dewi Gawai muncul di depannya ya dia adalah Luminas melihat bintang tamunya ini wajah Rimuru gembira oh ada penantang baru rupanya siapa namamu ucap Rimuru dan Luminas pun menjawab tutup mulutmu bajingan sejenak Rimuru bertanya kepada Jiel tentang identitas orang di depannya Jiel pun memberitahu kalau dia adalah Dewi dari negara ini sekaligus di Munlor mendengar laporan Jiel bukannya Rimuru takut tapi dia malah tersenyum kegirangan sambil menatap Luminas Rimuru berkata jadi kau adalah pemimpin disini sepertinya kau sama saja lemahnya dengan Hinata Luminas pun menjawab diam kau sampah suntak saja mendengar ucapan itu Rimuru tertawa sampai perutnya merasa sakit lalu Rimuru berkata maafkan aku Demon Lord aku tadi hanya bercanda meskipun Rimuru mengatakan demikian tapi dalam otaknya Rimuru udah mikir gimana caranya membuat Luminas putus asa sejadi jadinya sementara itu sambil menyembuhkan Hinata Luminas menatap Rimuru dan menganalisa keadaan di sekitar dari sudut pandang Luminas dia sangat kesal karena kerusakan yang ditimbulkan Rimuru jauh lebih parah daripada Veldora Luminas pun bertanya-tanya kenapa Hinata kehilangan lengannya dan kenapa Rimuru menyerang mereka bahkan aura dari monster di depannya sanggup membuat Luminas ketakutan lalu tiba-tiba seolah-olah bisa membaca pikiran Luminas Rimuru berkata kau pasti ingin tahu siapa aku kan dan kenapa aku melakukan ini bukan Luminas pun menjawab siapa yang peduli dengan hal budu seperti itu ha sotak saja respon dari Luminas membuat Rimuru tersinggung Rimuru pun langsung menaikkan nada bicaranya budu kau bilang bukankah kau yang memulai permusan ini oi demon lor ucap Rimuru ucapan dari Rimuru entah kenapa membuat mata Hinata jadi sok dia seperti menyadari sesuatu kalau dirinya telah dijebak seseorang untuk membuat monster di depannya murga Luminas lantas berkata apa yang kau bicarakan aku tidak pernah menyerangmu lalu kemudian dengan spontan Rimuru pun menodongkan jarinya ke arah Hinata dan memberitahu semuanya aku suka serangga yang bahkan tidak bisa melukaiku perlu kau tahu demon lor ini semua salah wanita tak berguna yang ada di sebelahmu dan pengikut pengikut budumu ucap Rimuru ketika mendengar hal ini Luminas mulai memahami semua konflik yang membuat monster di depannya murga walaupun begitu Luminas tidak mau menyalakan Hinata sepenuhnya Luminas hanya meminta Hinata menjelaskan lebih detail masalah ini setelah menghabisi monster yang ada di depan mereka disitu Luminas mengajak Hinata bertarung bersamanya untuk yang terakhir kali dan walau tertati-tati Hinata pun mencoba untuk bangkit negros pedang andalan Luminas mulai dia keluargan kini Luminas tak memiliki keraguan untuk bersiap menghabisi Rimuru sementara itu ketika para serangga berniat melawannya hal ini menjadi hiburan tersendiri bagi Rimuru sehingga dia makin tertawa seperti orang gila melihat itu tentunya Luminas heran apa yang lucu dannya Luminas Rimuru membalas kau sama sekali tak mengertikan semua usahamu itu sia-sia kau tak akan bisa mengalahkanku pernyataan pernyataan Rimuru itu membuat Luminas semakin gugup meskipun begitu Luminas segera berlari menuju Rimuru diikuti Hinata di belakangnya di satu sisi Rimuru masih santai dia pun menjawab tantangan itu dan mulai saling beradu pedang tapi dalam sekejap saja pedang Luminas padah sonak saja mata Luminas tak bisa mempercayai kenyataan ini melihat adanya celah Hinata bergegas menabas Rimuru tapi sebelum pedang itu mencapai lawannya Hinata dihimpaskan oleh tendangan Rimuru situasi ini membuat Luminas semakin pusing ya gimana pre udah pedangnya padah bahwaan tersayangnya malah turu anjing Luminas benar-benar merinding dengan kekuatan monster yang ada di depannya namun waktu tak membiarkan Luminas untuk berpikir Rimuru melancarkan pukulannya tepat di perut Luminas meskipun telah menggunakan penuflikation Luminas masih merasakan rasa sakit yang luar biasa sehingga tanpa sadar dia menggerang kesakitan sementara itu Rimuru lagi-lagi merasa kecewa karena demon lore yang dia kira dapat menghiburnya ternyata sangat lemah dan tak bisa menggores kulitnya yang lebih menyebalkan untuk Rimuru adalah Luminas dari tadi memegangi perutnya hanya karena satu pukulan dari Rimuru dengan niat mengusir kebosanan Rimuru pun terpikirkan sebuah ide yaitu Rimuru ingin membuat harga diri demon lor luminas jatuh sejenak Rimuru berjalan ke arah Hinata yang terkapar di tanah dan langsung menjambak rambutnya dengan sangat keras sehingga air mata Hinata terus keluar sambil terus menjambak Hinata Rimuru berkata jadi demon lor luminas bagaimana kalau kita membuat sebuah kesepakatan namun luminas tak menanggapi ucapan Rimuru dan hal ini membuat Rimuru makin bad mood tanpa pikir panjang Rimuru langsung menendang Hinata dan dalam sekejap Hinata hilang kesadaran lantas kemudian Rimuru berkata bersujudlah padaku kalau tidak aku akan mengambil nyawa anjing tercintamu ini mendengar itu luminas terkejut kau benar-benar berpikir aku akan memohon kepada monster sepertimu ha ucap luminas di satu sisi Rimuru kembali mendekati tubuh Hinata dan meletakkan tangannya di atas kepala Hinata lalu kemudian Rimuru menggunakan ultimate skillnya hundred get anteros sesaat kemudian Hinata mulai berteriak bagi Rimuru tiada lantunan lagu paling indah selain teriakan dan tangisan korbannya jadi bre salah satu kekuatan Rimuru ini pada targetnya dimana dia bisa membuat sang target melihat semua kebencian yang telah Rimuru serap entah itu kebencian rakyat tempest rakyat valmut ataupun rakyat duargon semakin lama Hinata menerima gen cucu ini semakin hancur pula mentalnya apa yang kau lakukan luminas bertanya dan Rimuru menjawab setiap detiknya anak anjingmu ini akan menderita seolah-olah dia berada di neraga jadi buatlah bilian dan bersujudlah terlihat raut wajah luminas semakin putus asa sedangkan senyum Rimuru semakin melebar dalam gumamnya Rimuru berkata ya inilah pemandangan yang ingin kulihat kebimbangan menyeliputi diri luminas dia bingung harus melakukan apa harga dirinya terlalu tinggi bila harus bersujud pada seorang monster tapi di satu sisi tangisan dan cerita Hinata semakin keras dan luminas tak tega melihatnya badan luminas semakin gemetar dalam diamnya luminas bergumam mengapa kita harus memilih monster ini sebagai musuh kendati demikian luminas pun memutuskan untuk meneruti keinginan Rimuru tapi sebelum melakukannya dia ingin memastikan satu hal luminas berkata jika aku bersujud padamu apakah kau mau menghentikan penyiksaan pada Hinata rimuru pun menjawab oh tentu saja meskipun berkata demikian senyuman rimuru semakin tampak mengerikan seolah-olah dia merencanakan sesuatu yang sangat menjijikan disitu luminas perlahan meletakkan tangannya ke tanah dan mulai bersujud di hadapan rimuru serta meminta rimuru agar menepati janjinya namun rimuru meletakkan satu kakinya di atas kepala luminas saat rimuru melakukan hal ini luminas bergumam sial ini sangat memalukan aku akan membuatnya membayar atas semua pengginaan ini tidak hanya sampai disini rimuru kemudian berkata cepat jilat sepatuku mendengar itu luminas mengangkat kepalanya dan menatap rimuru dengan perasaan emosi di saat bersamaan cerita ninata semakin megelegar dan membuat luminas tak punya pilihan lain selain menjilat sepatu rimuru setelah luminas melakukan sesuai keinginan lawannya rimuru berkata kau memang serangga yang baik kalau begitu aku akan menepati janjiku dalam sekejap semuanya hening semua ceritan ninata tak terdengar lagi disini luminas berpikir rimuru telah menepati janjinya maka dari itu luminas mencoba melihat sekitarnya namun apa yang terjadi saudara mata luminas melongo dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya harapannya hancur saat itu juga dia berpikir ninata dikasihani tapi nyatanya kepala dan tubuh hinata sudah terpisah yang dengan kata lain hinata meningsoi apa yang kau lakukan danya luminas dengan nada santai rimuru menjawab aku sudah menepati ucapanku dan kau lihat sendiri dia tak lagi menderita kan bagi luminas rimuru tidak lebih dari seorang psikopet gila gak hanya sampai disitu rimuru kemudian menendang kepala luminas hingga tersungkur sementara itu mental dan hati luminas telah hancur air matanya terus keluar break luminas bergumam apakah ini akhirnya sedangkan hati rimuru saat ini sangat gembira karena dia bisa membuat seorang demon lore yang sombong menjilati sepatunya dan lebih parahnya luminas sekarang seperti bocah tak berdaya yang cuma bisa menangis waktu bersenang-senang telah usai rimuru ingin segera mengakhiri ini dengan ultimate skillnya azatot rimuru mulai to mukbang ruminas seketika itu juga rimuru mendapatkan ultimate skill loose king asmodius wah gila ultimate skillnya jadi enam manying rimuru rimuru juga gak mau menyisakan seorang pun di luberius dia pun menghabisi vampir yang tersisa dan tak perlu waktu lama mereka semua telah lenyap kini di holy empire luberius tidak ada satu orang pun kecuali limuru dengan kata lain 20 jiwa telah musnah sambil duduk di atas tata kekaisaran cuci luberius rimuru bertanya ke jel jel apa yang harus kulakukan sekarang jel pun menjawab kalau masih ada seseorang yang terlibat dalam penghancuran tempest dia adalah demon lord cleman jel juga menjelaskan bahwa cleman berniat mengadakan walpurgis mendengar itu rimuru semakin termotivasi senyumnya mulai terlihat lagi anda keputus asaan seperti apa yang direncanakan rimuru untuk cleman tapi yang pasti rimuru bersama jel telah menyusun skenario untuk badut satu ini untuk sebuah proyek besar ini dan tentunya rimuru memerlukan seseorang untuk membantunya dan dimulailah ritual pemanggilan iblis rimuru berkata muncul dan layani aku dalam sekejap iblis itu pun hadir dan suasana menjadi mencegam yang dipanggil rimuru bukanlah seorang iblis biasa melainkan demon primordial dia adalah seorang pria berambut hitam yang dikenal dengan noir atau noah iblis itu berkata kufufufu senang sekali akhirnya aku dipanggil oleh makhluk tertinggi di depan iblis yang baru dia panggil rimuru berkata aku tidak tahu siapa kau tapi aku punya sebuah pekerjaan untukmu dan iblis primordial itu menjawab kufufufu aku akan melakukan pekerjaan dengan cempurna sesuai permintaan anda dan izinkan aku untuk melayani anda selamanya di satu sih juga Ciel menyarankan agar rimuru menerima permintaan iblis itu Ciel menganggap noir atau noah sangat berguna untuk ke depannya mendengar saran dari Ciel rimuru pun menganggukkan kepalanya karena bagi rimuru di dunia ini cuma Ciel yang bisa dipercaya lalu rimuru pun memberi nama iblis itu diablo seketika itu juga iblis tersebut berevolusi dan dia tampak bahagia diablo berkata aku akan melayani anda sebaik mungkin rimuru sama setelah itu rimuru pun memberikan sebuah bola kristal padanya dan tugas diablo adalah memberikan bola itu saat menghadiri walburgis jadi rencananya saat ren atau mizari nanti menjemput luminas diablola yang akan menggantikannya ke sana dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi mengerti dengan tugas yang diberikan diablo pun menentukan kepalanya dan pamit pergi sementara itu rimuru melakukan tugas yang lain yaitu menghancurkan negara citaf saat keleman kewalburgis di lain cerita saat ini semua para demon lore telah berkumpul menunggu kehadiran luminas namun saat ren tiba yang dia jemput bukanlah luminas melainkan diablo gi pun langsung bertanya kenapa kau disini noir diablo pun menjawab panggil aku diablo dan aku kesini atas perintah tuanku untuk memberikan bola kristal ini pada kalian disitu mata gi langsung melongo dia penasaran siapa tuan dari iblis paling merepotkan sejagat alam semesta ini tanpa berlama lama lagi diablo dengan cepat meletakkan bola kristal di tengah meja sambil terus menatap diablo gi bertanya siapa tuanmu dan dimana luminas diablo pun menjawab tuanku adalah rimuru tempest diaulah yang telah menghabisi luminas beserta negaranya fakta yang sangat gak logis itu membuat suasana jadi hening bahkan milip menjadi tegang padahal dia lagi berpura-pura dimanipulasi oleh keleman dalam benaknya milip terus bertanya-tanya kenapa sahabatnya melakukan sampai sejauh itu di saat bersamaan bola kristal yang dibawa diablo mulai bersinar dan memperlihatkan rimuru berada di negara cistaf dari tempatnya berada rimuru pun menyapa semua demon lore yuh raja iblis bagaimana kabar kalian di pun bertanya apa maumu dan dengan santai rimuru menjawab jangan khawatir aku hanya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik kemudian rimuru pun memperlihatkan sebuah tanah yang hancur total dengan kastil yang terbagar bahkan setiap bentuk kehidupan telah musnah dengan kata lain seluruh majin demi-human drug elf yang berjumlah 100 juta jiwa di negara cistaf telah lenyap dari bola kristal itu rimuru bertanya gleman apakah kau tidak mengenali negara yang telah kuhanjurkan para emang si slem satu ini tentunya wajah gleman seketika berkerut dan dia bertanya apa yang telah kau lakukan monster rimuru pun tertawa wah ha ha kau lucu sekali gleman apakah kau pikir aku akan diam saja setelah tahu kau terlibat dalam penghancuran tempest tercinta aku sambil mengatakan itu aura rimuru bocor murga rimuru membuat milim langsung panik tanpa sadar dia pun sampai lupa untuk berpura-pura kalau masih dimanipulasi gleman dan tak pakai mikir lama milim bertanya apa yang sebenarnya kau lakukan gleman gleman pun menjawab jaga ucapanmu bodoh kau itu hanyalah bonekaku tapi milim tak peduli lagi dia memutuskan mengakhiri sandiwara bodoh ini pokoknya disini mereka berdua antara gleman dan milim bertengkar satu sama lain rimuru yang baru sadar ada milim disitu mulai menyapanya juga milim masih heran kenapa rimuru berubah jadi jahat seperti ini rimuru pun menjelaskan bahwa dia telah menyadari kalau dunia ini kekuatan adalah segalanya dan kenaifan hanya akan membuatnya kehilangan segalanya saat mengatakan itu rimuru awalnya terlihat sangat sedih tapi kemudian senyum menyeramkan muncul di wajahnya rimuru berjanji pada milim setelah balas dendamnya telah usai dia akan menciptakan dunia yang sempurna tanpa adanya perang terlebih lagi tanpa adanya ras manusia mendengar itu hati milim terasa sakit karena yang milim tahu rimuru yang dulu menginginkan perdamaian bersama umat manusia tapi yang sekarang rimuru malah ingin menghabisi setiap manusia dari tempatnya berada rimuru berkata cleman sekarang giliranmu terimalah karmamu dengan pedenya cleman menjawab apa yang kau katakan bodoh aku ini demon lor lho secara tiba-tiba bola kristal itu keluar kabut hitam menjerat tubuh cleman segetikadi juga cleman berteriak di satu sisi melihat mangsanya yang lagi menderita senyuman rimuru semakin mengerikan dia sangat menikmati ceritan dan rasa sakit yang diterima oleh cleman dan tak perlu waktu lama ceritan itu menghilang dan cleman langsung meningsoi namun kabut itu terus menjalar dan menuju free tapi sebelum nasib free sama dengan cleman milim berteriak hentikan rimuru kenapa kau melakukan itu dan kabut hitam itu pun berhenti yang akhirnya free selamat meskipun masih pingsan milim kenapa kau menyuruhku berhenti ha tanya rimuru dan milim pun menjawab free adalah temanku mengetahui hal ini rimuru agak sedikit kecewa dia berpikir milim bersekongkol dengan mereka dan mengkhianatinya bagi rimuru milim tak mengerti apa itu arti sebuah penderitaan rasa kecewa itu membuat rimuru gamut dia pun memutuskan komunikasi bola kristal tersebut dan langsung menuju target selanjutnya yang ada di inggrasia yuki kekurang jaga disitu juga dia belum pamit undur diri sementara itu demon lore yang lain berdiskusi satu sama lain tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghabisi rimuru monster ini dengan mudah mengalahkan tiga demon lore jadi apa yang harus kita lakukan oh iya garyon keluarlah tidak ada gunanya kau menyamar lagi ucap gi garyon pun melepaskan topengnya sambil berkata yari yari suasana perjamuan malmurkis masih sangat tegang karena apa yang baru saja dilakukan rimuru bahkan perbuatan rimuru membuat gi sampai merinding lian pun bertanya kepada gi gi kau bisa menghabisinya kan gi pun menjawab aku tak tahu karena kurasa orang berambut biru itu masih menyembunyikan kekuatan aslinya dan ku yakin tadi dia cuma main-main pernyataan dari gi membuat ramiris dan milim tercengang akhirnya dengan juara bulat mayoritas semua demon lor setuju rimuru harus dihabisi tapi ramiris agak sedikit keberatan dan menganggap hal itu berlebihan namun dalam pandangan dagruel rimuru telah melebih batas dia telah menghancurkan cistaf luberios falmut wargon dan dua demon lor telah meninggal karena ulannya dagruel tak bisa memaafkan dosa semacam ini mendengar itu ramiris pun gak bisa lagi membela rimuru dia kini sadar kalau temannya telah menjadi pribadi yang berbeda dan sangat kejam jadi tidak ada jalan lain selain menghabisinya lantas gi pun berdiri dari tempat duduknya dia memutuskan akan menghukum rimuru dengan tangannya sendiri namun milim gak setuju dengan keputusan gi gi pun bertanya apakah kau punya saran milim milim pun menjawab serahkan rimuru padaku aku akan berbicara dengannya di satu sisi sambil menyandarkan kepalanya di atas meja dino berkata aku tidak berpikir dia akan mendengarmu milim tapi milim tetap keras kepala dia yakin rimuru bakal mendengarnya karena mereka adalah teman leon pun juga gak yakin dia sependapat dengan dino leon bertanya apakah rimuru yang sekarang masih menganggapmu sebagai temannya milim seketika itu juga aura dari tubuh milim keluar dia menatap leon seperti ingin menerkamnya disitu milim berkata rimuru adalah temanku jadi jangan katakan itu lagi tidak peduli rimuru telah menghabisi beberapa negara atau demon lord karena selamanya rimuru adalah rimuru sahabat milim dan milim yakin rimuru pasti masih bisa diajak bertobat sekali lagi milim menegaskan tidak ada yang boleh ikut campur atas masalah ini hanya dirinya yang akan berbicara langsung dengan rimuru gi pun mengizinkan tapi dengan satu syarat kalau rimuru melewati batas dan menggila lagi gi beserta demon lord yang lain akan menghabisi rimuru dan dengan keputusan itu milim pun terbang menuju ingrasia dan walpurgis pun berakhir saat itu juga sekaligus menjadi walpurgis yang terakhir karena rimuru tempesto akan menguasai dunia ini dan menjadi yang terkuat scene berpindah memilihatkan rimuru menuju target selanjutnya namun di tengah perjalanan ada seorang dengan aura kuat mengadang rimuru ya dia adalah demon lord milim nava rimuru pun bertanya apa yang kau lakukan disini milim dengan mata berkaca-kaca milim meminta rimuru untuk menghentikan kegilaan ini datapan rimuru mulai sinis kepada milim berhenti kau bilang aku hanya membalas apa yang dunia ini lakukan kepada ku ucap rimuru milim terus mencoba meyakinkan rimuru kalau masih ada cara lain sontak saja saran yang tak masuk akal dari milim itu membuat rimuru tertawa begitu keras setelah tertawa dengan ada emosi rimuru berkata kau mengkhianatiku dengan bergabung dengan keleman dan harpi butuh itu jadi jangan membuatku tertawa milim atau gak mari kita akhiri saja semua ini sekarang hening suasana menjadi hening milim memilih diam dan tak menjawab pertanyaan rimuru dia cuma menatap tanah sejenak rimuru mulai berjalan menuju milim tepat saat rimuru akan mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatannya rimuru malah terhempas rimuru yang bingung bertanya pada Ciel apa yang sebenarnya terjadi Ciel dan Ciel pun menjelaskan bahwa milim nafa telah mengaktifkan ultimate skillnya sehingga kekuatannya terus tumbuh hingga dapat bersaing dengan Master meskipun terkejut laporan dari Ciel rimuru masih tetap percaya diri kalau dirinya lebih unggul tanpa pikir panjang rimuru terbang menuju milim dan meninju perutnya dengan pukulan imajiner rimuru sengaja menggunakan pukulan ini karena menurutnya itu adalah serangan yang sempurna melawan seseorang dengan pertahanan alami yang tinggi tapi nyatanya milim tak terempas sama sekali bahkan kakinya tak bergeser dari tempatnya berdiri mata milim menjadi merah dia menatap rimuru dimana dia dimana rimuru milim bertanya dengan penuh kebencian sontak saja rimuru berpikir milim sudah gila kayaknya orang rimuru di depannya masih ajatannya dan seperti yang kita tahu kebencian siapapun itu akan menjadi kekuatan untuk rimuru dengan kata lain rimuru juga bertambah kuat disitu rimuru berkata tidak gagau lihat aku di depanmu milim namun milim tetap kegel kalau di depannya bukanlah sahabatnya menanggapi pernyataan membingungkan itu rimuru hanya terdiam karena dia juga bingung harus menjawab apa dan gak logisnya lagi milim terus memaksa rimuru dimana dia jika kau tak mau menjawab pertanyaanku aku akan memaksamu untuk mengatakannya setelah mengatakan itu milim langsung muncul di depan rimuru sambil melancarkan bogemnya dan sepotan saja rimuru langsung menangkis bogem milim dengan tinjunya dari tanah ke langit dari langit ke tanah lagi tinju mereka saling bertabragan sehingga menimbulkan gelombang kejut yang sangat luar biasa kokil setelah beberapa jual beli pukulan rimuru mengeluarkan pedangnya dan menepas milim sayangnya serangan itu dihindari milim dan hanya mengenai ujung rambutnya saja sejenak milim mengambil jarak dan melototi rimuru situasi ini membuat rimuru bersemangat karena baru pertama kalinya ada orang yang bisa menandingi dirinya mari kita akhir ini milim ucap rimuru lalu rimuru pun menggabungkan ledakan badai dengan berbagai macam skillnya sehingga terciptalah gumbalan energi yang sangat mengerikan serangan itu bagaikan senjata pemusnah sementara itu milim juga melakukan hal yang sama dia juga bersiap melancarkan dragonova namun tiba-tiba ada pentrokan dalam hatinya dan hal itu membuat milim ragu untuk menyerang rimuru abaga yang kulakukan ini benar lalu apa yang akan terjadi jika di depanku adalah rimuru yang asli tidak aku tak bisa aku tak mau rimuru meninggal karena ulaku di sisi yang lain tiada rasa takut dalam diri rimuru dia memasang senyuman yang menandakan kalau rimuru sangat menikmati hal ini gak lama kemudian milim menghentikan dragonova dia gak mau kehilangan sahabatnya dan jika ini terus berlanjut milim lebih memilih meninggal di tangan rimuru melihat hal ini sontak saja rimuru heran apa yang kau lakukan kenapa kau menghentikan seranganmu tanya rimuru milim pun menjawab abaga kau benar-benar rimuru sambil mengatakan itu air mata milim keluar begitu derasnya rimuru membalas ya ini aku rimuru jadi apa maumu sekarang milim milim pun berkata mari kita akhir ini cepat habisi aku rimuru kata-kata itu membuat rimuru shock apa maksudmu ucap rimuru milim menjawab jika kau benar-benar rimuru maka tidak ada gunanya aku melawanmu namun kalau kau tetap ingin mengakhir ini cepatlah setidaknya aku akan lebih bahagia jika meninggal di tangan sahabatku sendiri kata-kata hangat dari milim membuat tatapan dingin rimuru menghilang sejenak rimuru kembali ke pribadinya yang dulu dan serangannya juga ikut dia batalkan gini rimuru perlahan berjalan menuju milim dan seketika dia juga pikiran milim jadi gelap ya milim tak sadarkan diri jadi pri saat tepat berada di dekat milim rimuru langsung membuatnya pingsan kehangatan dan kepolosan milim menyentuh hati rimuru makanya rimuru tidak mau menghabisinya rimuru pun mulai bertanya-tanya apakah ada jalan lain apakah dunia ini masih memiliki harapan berkat milim rimuru memiliki sebuah tujuan yang baru setelah balas dendamnya telah usai rimuru akan memulai hidup baru dengan milim dan anak didiknya dengan menciptakan sebuah dunia yang damai untuk mereka dimana tempat yang aman untuk melindungi tubuh milim chiel san rimuru bertanya dan chiel pun menjawab master memiliki ruang imajiner dan milim akan aman di sana mendengar itu rimuru mengaguhkan kepalanya dia menaruh milim di tempat tersebut dalam gumamnya rimuru berkata besabarlah milim aku akan membuat dunia yang sempurna untuk kita rimuru kini telah memindahkan milim ke ruang imajiner dan waktunya ke target selanjutnya dari kejauhan rimuru menata para manusia di inggrasia dengan rasa muak dan benci yang teramat dalam bagi rimuru selain anak didiknya manusia yang lain hanya sampah yang harus dibagak habis dari dunia ini saat akan memulai aksinya tiba-tiba di belakang rimuru datang seorang pria dengan posisi belutut orang itu adalah diablo tanpa menoleh ke belakang rimuru berkata kau telah melakukan pekerjaan dengan baik diablo dan diablo pun menjawab terima kasih atas pujian anda rimuru sama saya bahagia bisa berguna untuk anda ketika tuannya memuji diablo hal ini membuat ciel merasa iri jadi sebelum hubungan mereka semakin nerat ciel mengatakan yang enggak-enggak tentang diablo pada rimuru dan seperti yang kita tahu di episode sebelumnya hanya only ciel yang rimuru percayai di dunia ini jadi doktrin apapun dari ciel pasti langsung dipercayai oleh rimuru setelah mendengarkan semua ucapan ciel rimuru mulai menatap diablo dengan tatapan dinginnya lihatlah kota ini diablo apa pendapatmu tentang para manusia ini ucap rimuru dan diablo menjawab mereka adalah makhluk rendahan yang dipenuhi dengan keserakaan entah kenapa ucapan diablo ini makin membangkitkan kebencian dalam diri tuannya itu benar diablo keserakaan mereka telah menghancurkan tempest tercintaku dan untuk itu aku tak akan pernah memaafkan mereka ya aku akan memburu mereka semua sampai ras manusia punah dari dunia ini ucap rimuru di satu sisi diablo terus memandangi wajah rimuru menurutnya ini pertama kalinya dia melihat mata tuannya yang sangat dingin dan dipenuhi aura gelap bahkan diablo juga merasa ketakutan disitu rimuru berkata lagi diablo pergilah dan habisi para manusia untukku dan tanpa pikir panjang diablo pun menganggukkan kepalanya dia berdiri bersiap untuk melaksanakan misinya tapi tiba-tiba rimuru langsung menusuk diablo dengan pedangnya dan menerapkan serangan jiwa sonak saja diablo tak bisa mempercayai ini mata diablo terlihat shock karena kesetiaan dirinya tak berarti apa-apa di hadapan tuannya dengan menahan rasa sakit diablo berkata rimuru sama di satu sisi senyuman mengerikan rimuru semakin intens maaf diablo aku tidak mempercayai mu sama sekali bagaimanapun juga kau adalah iblis bagi rimuru bawahan satu-satunya ini sudah tidak dia butuhkan lagi jadi gak ada gunanya jika dibiarkan hidup rimuru juga mengantisipasi kalau diablo membelot kepadanya suatu hari nanti sementara itu meskipun dia nanti oleh tuannya diablo memasang senyuman bahagia dan hal itu membuat rimuru sedikit takut disitu diablo tak ada niat untuk melawan balik dia hanya berkata kenapa mas sebelum diablo menyelesaikan ucapannya rimuru langsung memubang dengan asatot sambil berkata berbahagialah diablo setidaknya hidupmu berguna untukku dalam segi pandang rimuru diablo hanyalah alat untuk mempermudahnya menciptakan dunia yang sempurna serta membuat dirinya menjadi overpower lagi dengan lenyapnya diablo ini membuat ciel gembira bagi ciel kepercayaan rimuru sama hanya miliknya ciel tidak akan membiarkan masternya mempercayai seorang pun selain dirinya ciel beranggapan diablo hanyalah pengganggu cintanya bersama dengan rimuru sama kini rimuru telah masuk ke gerbang negara ingresia dengan seringai di wajahnya rimuru memulai misinya ketika melihat kehadiran beliau beberapa penjaga langsung menghentikan rimuru tapi dalam sekejap semuanya dihabisi rimuru mereka semua meninggal dengan damai tanpa merasakan rasa sakit dengan aura yang sangat mengerikan rimuru berjalan menuju markas besar guil semua manusia yang terpapar dan dilewati rimuru mereka langsung meninggal di tempat beberapa menit kemudian rimuru sudah sampai di depan guil dari tempatnya berdiri rimuru merasakan kalau di dalam guil tersebut ada yuki dan beberapa orang yang menampinginya setelah itu rimuru masuk dengan cara berteleport dimulai semua manusia yang berada di tempat itu langsung ditebas habis rimuru dengan kecepatan yang sangat gak logis sehingga para manusia ini gak sempat menjerit ataupun menangis dengan kata lain sampai detik ini yuki gak tahu tentang bahaya yang mengincar dirinya sementara itu di dalam ruangannya yuki sedang mendengarkan semua laporan para padut perihal tragedi hancurnya kerajaan falmud rekan mereka yaitu keleman menghilang dari dunia ini yuki pun bertanya pada laples tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hinata karena yuki telah kehilangan koneksi dengannya laples pun ngasih laporannya kalau saat dia berada di luperios tidak ada bentuk kehidupan apapun di sana negara itu telah hancur dan seperti kota mati saja dalam diamnya yuki bertanya apakah ini yang dilakukan rimuru tapi bukankah hinata telah menghabisinya pertanyaan pertanyaan itu membuat yuki bingung di satu sisi kagali bertanya pada laples apakah kau melihat hal lain di luperios kagali masih belum percaya jika negara yang dijaga demon lor bisa semudah itu digalakan laples pun menjawab kalau negara itu hancur total tanpa menyisakan seorang pun di sana yuki pun bertanya lalu bagaimana dengan tubuh pahlawan sambil menggelengkan kepalanya laples menjawab seandainya aku di sana berminggu minggu hasilnya tetap sama aku tak bisa menemukan apapun tuan bahkan kalaupun ada ruang rahasia mungkin semuanya sudah rata dengan tanah mendengar itu raut muka yuki menjadi masam dia berkata sial rencanaku gegal aku tak akan bisa menggunakan hero Chloe lagi yang dimaksud yuki disini adalah krono abri mereka semua yang ada disini dalam benaknya hanya ingin mengetahui dalang yang telah menghabisi salah satu rekannya tapi masalahnya mereka gak tahu siapa yang melakukan hal itu dan tanpa mereka sadari rimuru dari tadi udah nguping pembicaraan para badut dari balik pintu ketika tahu mereka mencari dirinya rimuru langsung membuka pintu ruangan kalian semua ini memang lucu tawa rimuru membuat yuki dan para badut kaget dengan kehadirannya dari sini yuki and the gang sudah menduga rimurulah dalang dibalik hancuran dunia pura-pura polos yuki bertanya rimuru san apa yang kau lakukan disini ucapan yuki itu membuat rimuru makin muak siapa yang memberikan mu benang berbicara di depanku ha sudah sandiwara butung itu banjingan ucap rimuru di satu sisi wajah yuki tampak kesal karena dari tadi dia sudah mencoba menerapkan anti-skillnya pada rimuru tapi usahanya itu sia-sia keterampilan yuki tidak berfungsi di hadapan rimuru yuki bergumam bagaimana dia menjadi sekuat ini dalam waktu singkat yuki tahu ini adalah situasi yang buruk dia pun memberikan isarat kepada para badut untuk segera melarikan diri tapi sebelum mereka bisa melakukan itu aura rimuru menahan tubuh mereka semua dan hal itu membuat yuki dan para badut tak bisa bergerak lantas kemudian rimuru mendekati yuki rimuru bertanya jadi yuki kun apakah kau menikmati hari-hari terakhirmu yuki pun menjawab apa yang kau bicarakan dan terlihat senyuman rimuru menjadi tampak mengerikan dia mengatakan jangan pura-pura butuh yuki aku sudah tahu semuanya dan kurasa ekspresimu saat ini cukup menghiburku ya aku menyukainya apakah tahu bagaimana raut wajah keleman di air hayatnya yuki kun aku tak bisa berhenti tertawa saat mengingat kejadian itu sonak saja ucapan rimuru membuat para badut murga dalam gumamnya yuki semakin bingung karena laples dan kawan-kawan telah kehilangan kesabarannya yuki dia gak mau menyerang tanpa sebuah rencana yuki juga ragu apakah dia sanggup melawan rimuru yang sekarang sejenak yuki bertanya apakah kau telah menghabisi keleman rimuru jan dengan nada meninggi rimuru menjawab apa kau bilang serangga itu sangat lemah dia bahkan tak bisa bergeras saat aku menghancurkan dirinya ucapan dari rimuru itu sontak saja membuat yuki naik hitam dia tapi yuki juga sadar dia tak bisa melakukan apa-apa bahkan untuk menggerakkan tubuhnya pun yuki tuh gak sanggup break sementara itu rimuru merasa terhibur dengan wajah para musuhnya yang dipenuhi amarah dan kebencian tapi rimuru masih belum puas sebelum yuki menderita seperti mangsanya yang lain ketika memikirkan hal itu saja membuat hati rimuru semakin berbunga-bunga namun di satu sisi juga rimuru masih penasaran dengan pembicaraan para badut tentang pahlawan kluwe rimuru berpikir dia harus menyelidiki hal ini nanti istahapun dibuka rimuru mulai menghukum para badut dengan pengis dia perlahan melukai mereka satu persatu hingga membuat para badut meninggal setelah itu rimuru menghidupkan mereka lalu menghabisi para badut lagi sehingga masing-masing dari mereka telah meninggal sampai tiga kali selama berjam-jam rimuru melakukan hal itu dengan tujuan melihat wajah putusannya yuki di satu sisi yuki yang tak bisa bergerak dia hanya berteriak dan menangis serta memohon ampunan kepada rimuru untuk menghentikan semua kegilaan ini gak lama kemudian mental yuki gak kuat dan dia tak sadarkan diri melihat hal ini rimuru mulai bosan ini tak semenyenangkan yang ku harapkan ucap rimuru dan dia pun dengan cepat menghabisi nyawa para badut kecuali gagali ya hanya dia saja yang dibiarkan rimuru hidup lalu kemudian rimuru menghampiri yuki dan menjambak rambutnya agar yuki menadap matanya rimuru berkata kau sangat atau gak menjadi karung tinju seumur hidupmu namun yuki tak menjawab pertanyaan dari rimuru hal itu membuat mood rimuru jadi buruk ceplas rimuru menampar wajah yuki sampai tersungkur di tanah lirikan rimuru kini berpindah dia melihat jamaid pirang belahan rimuru berjalan menuju kagali dan ketika sampai di depannya rimuru langsung menendang perut jamaid pirang itu senak saja kagali menggerang kesakitan sejenak rimuru melihat wajah jamaid itu dari dekat dan rimuru menyimpulkan kalau keadaan kagali sama dengan yuki mereka berdua udah putus asa dan kehilangan harapan untuk melawannya namun bukan rimuru namanya jika berakhir seperti ini dengan bogemnya rimuru meninju wajah kagali satu kali pukulan dua kali pukulan tiga kali pukulan dan tanpa sadar rimuru ketagihan meninju wajah kagali setiap pukulan dari rimuru membuat kagali menangis kesakitan sampai-sampai wajahnya tak berbentuk dan belumuran darah ironisnya disini ciel tak membiarkan kagali meninggal ciel terus menyembuhkannya namun saat rimuru hendak meninju kagali lagi tiba-tiba kagali berkata mohon berhentilah sejenak sambil tertawa rimuru mengetikan tinjunya tidak lama setelah itu rimuru melanjutkan lagi serangannya tapi ketika dia hendak meninju kagali di saat yang sama yuki berdiri setelah beberapa abad turu yuki pun berteriak kumohon jangan sakiti kagali lagi seketika itu juga tinju rimuru berhenti dan sekarang dia menatap yuki rimuru bergumam mungkin aku bisa bersenang senang sedikit lagi dengan pemikiran seperti itu rimuru tertawa gembira disitu rimuru berkata baiklah aku akan memberikanmu sebuah pilihan sejenak rimuru menghentikan ucapannya sementara itu kagali dan yuki menatap rimuru sambil menelan ludah lalu kemudian rimuru melanjutkan ucapannya karena aku orang baik hanya satu dari kalian yang akan bertahan dan akan kuzinkan menjadi buddha pribadiku jadi apa yang akan kau lakukan yuki gun pilihan yang diberikan rimuru ini membuat yuki bimbang dimana dia gak ingin kagali meninggal dan kalaupun yuki mengorbankan dirinya selamanya hidup kagali akan menderita menjadi buddha dari rimuru dan yuki gak rela rekannya diperlakukan seperti itu dalam benaknya yuki hanya ingin semua ini berhenti dia sadar telah melakukan kesalahan fatal dengan membuat monster di depannya marah ironisnya sebelum yuki memutuskan pilihannya kagali udah berbicara terlebih dahulu dia berkata cepat habisi aku dan biarkan yuki tetap hidup yuki pun menjawab cut tumati tapi dengan keras kepalanya kagali berkata diam kau anak nagal aku sudah hidup cukup lak sebelum kagali menyelesaikan ucapannya serebet rimuru langsung melancarkan bokemnya suasana pun jadi hening dan tanpa sadar air mata yuki berjujuran seumur hidupnya yuki belum pernah berterima kasih pada kagali dan sekarang yang menyedihkan kagali mengorbankan hidupnya sendiri untuk yuki disitu rimuru masih menduduki kagali dia dengan santai berkata wah apa ini komedi romantis yang berair tragis cuy sungguh menjijikan sontak saja ucapan rimuru ini membuat yuki murga dengan tatapan penuh kebencian yuki bergumam sial aku ingin menghabisi bajingan ini tapi untuk sekarang hal itu tak mungkin jadi aku bersumpah suatu hari nanti aku akan membalas semua perbuatanmu rimuru dan secara tiba-tiba rimuru melempar tubuh kagali tepat di depannya meskipun tubuhnya dipenuhi luka kagali terlihat masih sanggup berbicara ya meskipun terbata-bata kemudian hal yang paling gak manusiawi mulai rimuru ciptakan dia membuatkan sebuah pedang untuk yuki rimuru berkata jadi sudah diputuskan cepat habisi dia yuki seketika itu juga badan yuki gemetar ketakutan dengan permintaan rimuru tersebut tentunya yuki tak bisa menerima hal ini dengan penuh kemarahan yuki menatap rimuru tapi sayangnya hal itu membuat senyuman rimuru semakin melebar dalam gumamnya yuki sangat terus di tubuh kagali jadi sembari menunggu jawaban yuki rimuru mengirimkan genjutsu tanpa akhir ke dalam pikiran kagali dan hal itu membuat kagali berteriak histeris agud-agud tolong hentikan mimpi buruk ini meskipun tidak melukainya tapi serangan tak langsung ini membuat mental kagali broken home anjing rimuru benar-benar tak memberikan yuki waktu untuk berpikir dengan semangat rimuru berkata semakin lama kau diam saja dan tak menghabisinya maka semakin menderita pula temanmu satu ini lho seketika ada juga pedang itu pun yuki ambil bagi yuki tawa rimuru sangat menjijikan dan tanpa berpikir dua kali yuki mengucapkan permintaan maafnya sambil menikam jantung kagali dalam sekejap teriakan kagali berhenti di satu sisi air mata yuki tidak berhenti mengalir aku telah melanggar janji kita aku gagal menciptakan dunia yang sempurna gumin nih ucap yuki sejenak ruangan tersebut bunyi tapi tidak berselang lama teriakan kagali kembali menggema setelah yuki panik dan ternyata setelah diamati di bawah tubuh kagali ada sebuah lingkaran sihir penyembuh yang dimana hal itu membuat kagali hidup kembali jadi beri sebelum yuki menikam temannya lingkaran sihir itu udah diaktifin rimuru duluan dan selama kagali hidup rimuru akan mengirimkan genjuju mengerikan kepada kagali terus menerus wajah putus asa dan denam yuki semakin menjadi jadi sedangkan rimuru menyeringai seperti orang gila rimuru tak memiliki belas kasihan apapun dia mempermainkan hidup seseorang lebih dari seorang psikopet dengan niat membebaskan penderitaan rekannya yuki segera menikam kagali lagi satu kali tikaman kagali hidup lagi dua kali tikaman masih gagal juga tiga kali tikaman ceritan kagali semakin memegikan telinga tanpa sadar yuki mempercepat tikamannya hingga tak terhitung jumlahnya dan pada akhirnya teriakan kagali tak terdengar lagi perasaan lega mulai yuki rasakan yuki bergumam apakah kagali sudah meninggal di satu sisi bagi rimuru semua pertunjukan ini benar-benar membuatnya terhibur karena dengan tangannya sendiri yuki telah menghabisi kagali yang notabene orang paling dekat dengan yuki setelah tragedi itu berakhir rimuru menggunakan ultimate skillnya andret god anteros dan hal itu membuat yuki terperangkap dalam gen jucu abadi dimana rimuru menghukum si target dengan mengingatkan semua rasa bersalahnya dalam sekejap semua penglihatan yuki jadi gelap secara tiba-tiba yuki melihat memori kelamnya beberapa saat yang lalu dia seolah-olah melihat kegilaan dirinya sendiri menikam kagali sonak hal itu membuat yuki menjerit histeris dan gak berselang lama semuanya kembali normal lagi tapi kemudian muncul mayat footman tiris dan laples mereka semua perlahan berjalan ke arah yuki satu persatu badut mengutuk yuki footman berkata kami meninggal karena ulamu tiris berkata ya kau sangat tidak keren laples berkata kau penyebab semua kesialan ini sementara itu yuki yang ketakutan mundur ke belakang hingga tanpa sadar punggungnya menyentuh dinding ruangan di saat itu juga muncul cairan hitam dari tanah menelan tubuh yuki saat yuki hampir tenggelam dia berteriak seseorang tolong aku dia berharap akan ada yang menyelamatkannya dan yang benar saja sebuah keceban pun muncul ada seseorang mengulurkan tangannya tanpa pikir panjang yuki pun meraih tangan itu setelah selamat dia pun melihat wajah orang yang telah menolongnya yang ternyata itu adalah kagali tapi anehnya wajah kagali berubah jadi hitam kagali berkata kau sampah ini kebalasan setelah semua yang kulakukan untuk muah gak hanya kagali para batut yang lain juga merosting dan memaki yuki lagi habis-habisan hal itu membuat mental yuki gak kuat dalam benaknya yang yuki inginkan cuma satu tolong akhiri semua penderitaan ini meskipun rimuru tak menghabisi yuki saat itu juga tapi hukuman yang telah diberikan rimuru lebih menyakitkan daripada dihabisi secara langsung karena yuki selamanya tak akan bisa keluar dari genjuju itu kecuali rimuru yang melepaskannya yang otomatis kalau berhari-hari yuki gak bisa lepas dari genjuju maka dia juga gak makan dan gak minum ataupun berak dengan kata lain tanpa dihabisipun yuki akan meninggal dengan sendirinya disitu ciel ngasih laporan bahwa semua individu yang masih hidup di ingrasia telah binasa kecuali gail elis kenya ryota dan klui karena dari tadi aura rimuru terus-menerus dibiarkan bocor sehingga seluruh ingrasia terselimuti aura tersebut hal itu membuat semua orang meninggal dengan sendirinya dengan kata lain rimuru melenyapkan 40 juta jiwa yang rimuru khawatirkan saat ini cuma satu bagaimana keadaan anak didiknya landas siel ngasih tahu kalau mereka masih hidup cuma mereka tak satarkan diri di asrama sekolah mendengar itu rimuru pun mengaguhkan kepalanya dan dia mulai menuju ke tempat di mana anak-anak berada tapi masih ada yang mengganjal pikiran rimuru dari tadi siapa pahlawan klui itu rimuru datanya ke ciel perihal hal ini tapi ciel juga gak tahu sama sekali mengesampingkan pertanyaan yang belum menemukan titik terang rimuru kini tersenyum ketika memasuki asrama dan terlihat semua anak didiknya tergeletak di tanah melihat hal itu rimuru langsung membawa mereka ke dalam ruang imajiner misi telah selesai rimuru lantas memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang ciel pun mengingatkan bahwa master memiliki janji kepada si zyu izawa untuk meninju demon lord leon cromwell meskipun belum pernah bertemu dengan demon lord satu ini tapi hanya mendengar namanya saja membuat rimuru sangat muak disitu rimuru berkata leon cromwell kau telah membuat si susan menderita lihat saja nanti aku akan memperlihatkan neraka padamu zin berpindah memperlihatkan gi yang baru saja balik ke kastil esnya disini gi terus memikirkan milim karena udah lima menit aura milim benar-benar menghilang dari dunia ini dalam gumamnya gi bertanya-tanya apakah milim meninggal di tangan rimuru tapi dalam benaknya gi masih ragu ada orang yang bisa mengalahkan seorang bocil overpower hanya dalam beberapa menit saja meskipun begitu gi mulai menganggap kehadiran rimuru tempest adalah ancaman namun tiba-tiba felzat datang dengan mata yang melotot dimana milim kemana dia pergi felzat bertanya dan gi pun melontarkan pertanyaan balik kenapa apakah terjadi sesuatu felzat ngasih tahu kalau dia tak bisa merasakan aura milim seolah-olah milim telah menghilang dari dunia ini apa yang sebenarnya milim lakukan gi cepat katakan apakah kau tahu sesuatu sejenak gi menghilang nafas gi berkata dia pergi menemui temannya katanya sih cuma berbincang-bincang tapi tak menutup kemungkinan temannya telah menghabisi milim mendengar hal itu aura felzat meluap kemana-mana dan udara di kastil pun menjadi semakin dingin walaupun felzat tak pernah berbicara dengan milim tapi dia sangat menyayanginya karena milim adalah keluarganya disitu felzat kembali bertanya siapa yang berani melakukan ini pada milim cepat katakan gi gi pun menjawab lihat saja dengan madan agamu jika adek mencurigakan maka dialah yang telah menghabisi milim ucapan gi itu membuat felzat agak sedikit tenang atas saran dari gi felzat pun mulai melihat seluruh dunia dengan kekuatan mata naganya seketika itu juga mata felzat menjadi bersinar kuning cerah dalam penglihatan felzat dari seluruh penjuru dunia hanya negara inggrasia yang menarik perhatiannya dimana disana ada seorang individu dia mengeluarkan aura yang sangat mengerikan lantas felzat pun makin berfokus pada negara inggrasia terutama makhluk tersebut semakin felzat memperdekat jarak pandangnya felzat melihat bahwa seluruh negara inggrasia benar-benar telah hancur tidak ada satupun makhluk hidup kecuali individu tersebut dia adalah seorang pria berambut biru bermata kuning memakai baju hitam serta aura dari tubuhnya sangat mengintimidasi namun sejarah tiba-tiba pria itu menyadari kalau felzat sedang mengawasinya dan dia menatap felzat balik seolah-olah makhluk itu memandang felzat secara langsung tapi bedanya iris mata makhluk itu berubah jadi merah hal itu membuat felzat ketakutan hanya karena datapan dari pria berambut biru tersebut kemarahan yang sejenak dia rasakan kini digantikan oleh rasa takut yang begitu luar biasa sepanjang hidupnya felzat tak pernah merasa takut bahkan ketika feldanava marah bagi felzat pria yang dia tatap tadi seperti monster tanpa emosi namun tubuhnya diselimuti aura kebencian yang sangat pekat dan hal itu mengguncang jiwa felzat perlu kalian ketahui yang sedang felzat tatap tadi bukan lari muru tetapi ciel dan ketika felzat menghentikan kekuatan mata naganya sontak saja membuat ki heran karena batan felzat tak berhenti gemetar ji pun bertanya woy apa yang sebenarnya terjadi tapi felzat malah bertanya balik tentang identitas orang berambut biru tersebut dengan menghilang nafas ji menjawab namanya adalah rimuru tempes dia teman dari milim dan sebelumnya dia merupakan penguasa hutan jurah felzat pun bertanya lagi bukankah itu negara yang dihancurkan oleh para manusia ji pun menjawab dengan anggukan kepalanya dari sini felzat memahami alasan kenapa pria rambut biru itu memiliki kebencian yang begitu besar dan felzat merasa masalah ini sangat buruk dengan ekspresi ketakutan felzat meminta gi membantunya untuk menghentikan monster tersebut karena menurut felzat kalau gi sendirian gak akan mampu melawan pria yang bernama rimuru dari cara felzat berbicara kepanikannya dan ekspresi wajahnya gi menyimpulkan kalau rimuru ada di level yang sanggup bisa menakuti true dragon ditambah dengan sebuah fakta kalau rimuru bisa mengalahkan milim yang merupakan teman terdekatnya dengan adanya semua informasi ini gi yakin rimuru bakal menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya maka dari itu gi berniat menghentikan rimuru sekarang juga sebelum monster tersebut terlalu kuat gi pun bertanya dan mengisaratkan kepada felzat agar menggunakan mata naganya untuk melihat dimana letak pastinya rimuru berada namun felzat enggan menggunakan mata naganya karena dia begitu takut menadap pria dengan mata merah itu disitu felzat hanya berkata pria berambut biru itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya di inggrasya dan sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju kediaman leon grombel sontak saja mata gi langsung melongok kaget sambil mengepalkan tinjunya gi berkata felzat cepat cari daguel dan dino lalu bawa mereka ke eldorado sedangkan aku akan mencari ramiris free dan karion kita harus segera menghabisi pria bernama rimuru disana felzat menganggukkan kepalanya dan terbang mencari mereka instruksi dari gi langsung dilaksanakan oleh felzat sementara disitu gi bergumam sial mengapa aku tidak mengambil tindakan ini sebelumnya kenapa aku harus mendengarkan milim sekarang kekacauan ini tak akan semudah itu dihentikan di lain cerita setelah urusannya selesai dengan yuki rimuru kembali memulai perjalanannya menuju eldorado ya itu adalah negara yang dipimpin oleh demon lord leon cromwell sambil berjalan santai rimuru memikirkan cara terbaik menghukum semua perbuatan leon namun di tengah perjalanannya rimuru diadang oleh para demon lord mereka adalah gi karyon dacruel dino ramiris frey leon dan juga salah satu true dragon yaitu felzad lantas rimuru bertanya yari-yari siapa kalian ini gi yang berada di barisan paling depan dia menjawab kau bisa memanggilku gi crimson di satu sisi rimuru penasaran apa yang mereka lakukan disini gi pun membalas kau adalah ancaman dan aku harus menghentikanmu mendengar itu rimuru tak bisa berhenti tertawa seperti orang gila menurut gi aura yang keluar dari tubuh rimuru benar-benar sebuah ancaman yang setingkat dengan true dragon bahkan lebih untungnya di tempat ini gi mengumpulkan semua orang kuat dengan tujuan menghabisi rimuru dalam satu pertempuran sehingga dunia bisa diselamatkan sementara itu rimuru terus mengamati semua para demon lord yang telah mengedengnya dan diakini telah melihat targetnya yaitu takia edi eh salah guys maksudnya leon cromwell sembari bahasa-bahasa pusuk rimuru sebenarnya telah mengukur kekuatan gi menurut rimuru gi hanyalah ikan teri dan bukanlah tandingannya meskipun saat ini rimuru lagi tertawa tapi tanpa para demon lord sadari rimuru diam-diam telah mengumpulkan segala bentuk kebencian pada dirinya dengan begitu setiap detiknya kekuatan rimuru semakin meningkat jadi apa yang kalian tunggu rimuru bertanya dan gi menjawab apa maksudmu rimuru membalas bukankah kalian semua berkumpul disini hanya untuk kuah dengan kata lain kalian punya semacam rencana kan ayolah tunjukkan sejenak veljet bertanya sebelum kita berperang aku hanya ingin tahu apakah kau yang telah menghabisi milim entah kenapa ucapan dari veljet itu membuat rimuru murga dia langsung menatap veljet dengan tatapan tajam siapa wanita ini dan apa yang baru saja dia katakan petina ini tak sadar posisinya dia bahkan tak pantas menyebut nama milim aura rimuru benar-benar mencuat kemana-mana dan menimbulkan gelombang yang begitu gak ngota disitu cial menjelaskan kalau veljet adalah kakak dari veltura yaitu true dragon veljet sampai detik ini rimuru hanya menunjukkan auranya untuk sekedar iseng menakuti lawan-lawannya tapi ucapan veljet barusan telah membuat rimuru mengeluarkan auranya dengan niat menghabisi semua makhluk hidup aura merah yang keluar dari tubuh rimuru menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya bahkan para demon lord sudah bersiap memasang kuda-kuda dan juga mengeluarkan senjatanya masing-masing setelah itu rimuru menghilang dan secara tiba-tiba dia muncul di depan dagruel brak bogem rimuru meninju perut dagruel hal itu membuat mulut dagruel mengeluarkan darah dan dagruel terlempar jauh beberapa meter semua orang yang melihat hal itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan rimuru lalu kemudian dengan pedangnya dino pun bereaksi menebas rimuru di satu sisi seringai mulai tumbuh di wajah rimuru dia juga ikutan mengeluarkan pedangnya seketika dia juga pedang mereka berbenturan namun dalam sekejap pedang dino patah sontak saja mata dino tak bisa mempercayai ini tapi kesempatan ini tak akan disiasiakan rimuru tanpa pikir panjang rimuru mengarahkan pedangnya lurus tepat di dada dino tapi sebelum rimuru bisa menikam lawannya gi membelokkan serangan rimuru dengan pedangnya diikuti dengan tinju felzat yang ingin menghantam rimuru dengan sepontan rimuru menghindar dengan melompat ke belakang sejenak rimuru melototi mereka dalam gumamnya rimuru berkata cih mereka lebih kuat dari yang kuduga secara individu para demon lord dan true dragon semuanya lemah tapi kalau mereka bersatu situasi ini jadi agak sedikit rumit untuk rimuru pertempuran paling gak ngoda baru saja dimulai para demon lord dengan bantuan true dragon felzat melawan ancaman utama dunia ini rimuru tempesto kedua belak pihak sudah melancarkan serangan masing-masing tapi belum ada diantara mereka yang menderita cedera serius andaikan saja mereka melawan rimuru satu lawan satu secara bergantian mungkin pertarungan ini akan berakhir dalam 5 detik saja gokil gak tuh kerja sama tim felzat dan gi membuat segalanya lebih sulit untuk rimuru dalam gumamnya rimuru berkata tak kira kerja sama tim mereka luar biasa tapi aku tak sabar ingin segera menghancurkan kepercayaan diri mereka untuk saat ini aku butuh sebuah rencana lantas ciel pun menyarankan tapi sebelum ciel berbicara ada aura biru yang menyeliputi tubuh raksasa raksasa itu adalah dagruel dagruel melancarkan bogem cintanya tapi sayang sekali serangan itu dengan mudah tindari rimuru bukan hanya sampai disitu dari belakang dagruel ada aura kuning seperti tai ya dia adalah seekor kucing manja karyon dengan best roarnya karyon menyerang rimuru alih-alih agar para demon lor sedikit bahagia rimuru membiarkan dirinya terkena letakan itu di saat yang sama rimuru mengaktifkan akselerasi pikiran untuk mendengarkan saran dari ciel dan setelah tahu rencana dari ciel seketika itu juga muncul seringai di wajah rimuru di satu sisi ledakan dari serangan karyon menimbulkan asap yang mengepul kemana-mana karyon bertanya-tanya apakah serangannya berhasil sedangkan free berteriak tetaplah waspa sebelum free menyelesaikan ucapannya rimuru muncul di belakangnya dan memotong salah satu sayap free melihat hal itu felizat membekukan tanah menjadi es sehingga free bisa jatuh meluncur dengan selamat dan baru kali ini rimuru memuji akal bulus lawannya rimuru berkata kakak feltura itu cukup kreatif tapi meskipun begitu serangan yang telah kulapisi dengan skillku pada harbi tersebut tidak akan semudah itu disembuhkan sedangkan karyon yang melihat free terjatuh dan terluka dia berteriak lalu kemudian karyon melototi rimuru dengan penuh kebencian dan hal itu membuat rimuru bahagia ya inilah yang aku inginkan mutu mutu beri aku lebih banyak kebencian buatlah aku lebih kuat lagi gumam rimuru di depan karyon rimuru berkata wanita burung itu sangat menyedihkan yang bisa dia lakukan cuma berteriak tanpa berbuat apa-apa be bang mendengar itu murga karyon semakin memunca dan pak pikir panjang dia langsung menuju rimuru dan berniat menyerangnya di saat bersamaan free berteriak cutuh mati karyon di satu sisi senyuman rimuru semakin tampak mengerikan dia melapisi tinjunya dengan aura hitam seketika itu juga terciptalah lubang di perut karyon rimuru berkata seharusnya kau mendengarkan wanita burung itu saat cadar perutnya sudah berlubang mata karyon terbuka lebar dan dia dipenuhi keputus asaan kemudian rimuru meretangkan tangannya ke arah karyon dan dia berkata sayonara karyon dengan skillnya yaitu azatot rimuru mulai memubang karyon sejenak rimuru yang berada di atas langit dia melihat para demon lord yang ada di bawah ada juga free yang berjujuran air mata dia terlihat sangat kehilangan sosok karyon wah kelihatannya mereka berdua nih fwb an anjing kini para demon lord tak ada yang mau gegabah menyerang rimuru dan hal ini membuat rimuru heran rimuru pun bertanya apa ini apakah kalian takut padaku mengecewakan dengan cantai gi menjawab harus kuakui kekuatanmu itu sangat menakutkan nada bicara gi seperti mengejek rimuru dan rimuru tahu gi merencanakan sesuatu tak berselang lama tiba-tiba lingkaran sihir raksasa muncul di bawah rimuru sonrak saja dia kaget ciel berkata master mantra antispasial telah ditempatkan dengan emosi rimuru menjawab kenapa kau tak memberitahuku sejak tadi ciel ciel keadaan ini mengharuskan rimuru melarikan diri tapi tanpa disadari dari belagang dakruel muncul memeluk rimuru gak hanya sampai disitu feliza juga memblokir area di sekitar dengan ss nya dalam gumamnya rimuru berkata apakah mereka tak peduli rekan raksasanya ini tapi usaha kalian sia-sia cengkeraman seperti ini terlalu lemah untukku asal kalian tahu aku lebih kuat dari rekan kalian saat rimuru berniat melepaskan diri leon mulai mengaktifkan lingkaran sihir suci dan hal itu membuat tubuh rimuru jadi lemas yang terakhir serangan inti diaktifkan dalam sekejap seluruh area dipenuhi pilar api raksasa yang dapat menghancurkan apapun di dalamnya ki berkata terimalah ini monster gerbang api penyucian dan boom rimuru bersama the cruel dibakar oleh api yang sangat besar lalu kemudian semua demon lore menunggu hasil dari serangan gabungan mereka mereka bertanya-tanya apakah berhasil melenyapkan rimuru disitu sambil menghilang nafas panjang ramiris berkata sayang sekali padahal kau teman baikku rimuru setelah kebuluhan asap menghilang semua orang melihat ada dakruel yang tergeletak di tanah dengan seluruh tubuh yang terbakar melihat hal itu felzat pun mengambiri tubuh dakruel dan berniat menyembuhkannya namun saat dia mulai melakukan heal pada dakruel sontak saja felzat terjengang karena jiwa dakruel sudah tidak ada dalam tubuhnya jadi dengan kata lain yang ada di depan felzat hanyalah cangkang kosong kemungkinan besar dakruel disini sudah dimubang rimuru dengan kata lain tubuh dakruel yang ada di depan felzat hanyalah klon ciptaan rimuru gak lama kemudian muncul sebuah teriagan felzat pun melihat ke arah belakang dan terlihat rimuru sedang menikam dino dengan pedangnya disitu rimuru tertawa melihat kebutuhan mereka yang berpikir bisa melenyapkan dirinya hanya dengan serangan selama itu di satu sisi saat tahu mangsanya baik-baik saja dan tak terluka sama sekali hal ini membuat gi hanya bisa bengong tak sanggup mengucapkan apapun sedangkan felzat sendiri juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi padahal di masa lalu serangan gi tadi hampir bisa menghabisinya tak membiarkan waktu terbuang sia-sia rimuru menuju ke arah free dan langsung memubangnya dan dalam sekejap kekuatan rimuru semakin bertambah besar walaupun free sudah memohon untuk hidupnya tapi ceritanya tak dapat menyentuh hati rimuru melihat hal itu felzat berlari ke arah rimuru namun langkanya terhenti karena secara tiba-tiba muncul sebuah penjara tak terbatas buatan rimuru disitu felzat merasakan kekuatannya terus tersedot dan hal itu membuat felzat semakin melemah sekarang di arena pertarungan yang tersisa cuma felzat gi ramiris dan leon sementara yang lain telah dihabisi dan dimukbang oleh rimuru dari beberapa orang di depannya rimuru hanya respect sama ramiris dia berpikir mungkin hanya ramiris yang dapat dibiarkan hidup karena dulu ramirislah yang telah menyelamatkan nyawa anak-anak namun pemikiran rimuru ini dibantah oleh jiel jiel mengatakan kalau ramiris hanya memanfaatkan rimuru saja sebagai buktinya ramiris kini memihak para demon lore untuk melenyapkan master pertanyaannya apakah teman seperti itu ucapan jiel itu membuat rimuru tersadar dari perasaan naifnya memikirkan hal itu saja aura rimuru kembali menggila segala sesuatu yang terpapar auranya auto langsung lenyap namun sebelum aura rimuru menghancurkan segalanya ramiris berubah kewujud dewasanya dan langsung menghantam wajah rimuru dalam sekejap rimuru terlempar beberapa meter jiel pun menyarankan agar master mengurus felizard terlebih dahulu karena menurut jiel kekuatan ramiris yang sekarang hampir menyamai milim nafa dan gi crimson sentak saja saat mengetahui hal itu rimuru kaget dia tak mengira ramiris masih menyimpan kartu as dan rimuru pun memutuskan dia akan menuruti permintaan jiel lantas dia pun membuatkan klon untuk diuni jiel jadi dengan kata lain rimuru sekarang ada dua yang mata kuning rimuru dan yang mata merah adalah jiel keduanya mulai bergerak yang satu yaitu rimuru menuju felizard dan yang satu jiel dia bertugas mengadang siapapun yang mengganggu rimuru di dalam penjara tak terbatas felizard tercengang karena sebelumnya dengan mata naganya sosok itulah yang membuatnya takut perlu diketahui aura dari jiel juga sama-sama gilanya seperti rimuru gak lama kemudian rimuru muncul di depan felizard dan langsung menendang perutnya felizard hanya bisa menggerang kesakitan di tanah meskipun felizard telah mengaktifkan pain duplication hal itu tak bekerja sama sekali tidak berhenti sampai disitu rimuru menjambak rambut felizard dan memaksa dirinya untuk menatap mata rimuru seketika juga felizard melihat gambaran tak berujung dengan hanya kebencian di dalamnya felizard berkata hentikan aku takut rimuru pun membalas felizard kau tadi bertanya tentang milim kan jawab aku felizard jangan diam saja di satu sisi felizard sangat ketakutan hingga mulutnya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun sementara itu rimuru terus memaksa felizard berbicara dia menampar pipi felizard dan felizard cuma bisa menggerang kesakitan lantas rimuru pun memberitahu dia berkata asal kau tahu felizard aku tak pernah menghabisi milim ucap rimuru kalimat sederhana ini membuat felizard tercengang sekaligus lega kemudian rimuru kembali bertanya untuk apa kau menanyakan hal seperti itu apakah kau pernah peduli padanya sebelumnya hah namun felizard masih tetap diam karena memang damparan rimuru tadi membuat mulutnya terlalu sakit untuk dibuat ngomong lantas kemudian rimuru menyembuhkan luka felizard rimuru berkata sekarang bicara lah suara dingin rimuru itu membuat felizard tersentak dengan gugup dia menjawab milim adalah keluarga ku entah kenapa mendengar kata-kata felizard itu rimuru tertawa lelucuanmu itu sangat lucu gak lama kemudian rasa sakit yang luar biasa menjalar di kepala felizard ya rimuru menjeratnya dengan skill anti-ros dan hal itu membuat felizard melihat semua ingatan milim ketika naga tersayangnya meninggal dan juga semua ingatan feldora yang takut kepadanya rasa putusasa mereka berdua kini dirasakan oleh felizard dan hal itu membuat hatinya sakit disitu felizard pun berteriak siapapun tolong hentikan mimpi buruk ini lalu kemudian rimuru bertanya apakah kau melihatnya jadi felizard berhentilah berpura-pura peduli padanya dasar betina perlu kau ketahui hanya dalam satu tahun saja aku telah menjalin ikatan dengan milim seperti keluarga tidak seperti kau yang berpura-pura peduli padanya jadi felizard berhentilah mengucapkan omong kosong dan dalam sekejap air mata felizard mengalir begitu derasnya dia memahami bahwa apa yang dikatakan rimuru adalah kenyataan felizard cuma bisa berkata maafkan aku fel dan nava kini true dragon itu hanya menjadi naga yang tak berguna semangat juangnya telah hancur melihat hal itu rimuru tersenyum rimuru pun mendekati dan membisiki di telinganya rimuru berkata sekarang katakan padaku apa yang kau inginkan felizard menjawab tolong biarkan aku melihat milim untuk yang terakhir kalinya suara felizard dipenuhi dengan keputus asaan dengan kata lain rencana rimuru berhasil karena mental felizard telah hancur kemudian rimuru membisiki felizard lagi dan menyuruhnya melaksanakan tugas yang rimuru berikan padanya sunak saja saat mendengar perintah itu mata felizard tercengang dia menatap rimuru sambil menggelengkan kepalanya tanpa ampun rimuru menggunakan skillnya anteros dan sekali lagi felizard melihat memori ingatan milim dan feldora dan hal itu membuat air mata felizard mengalir kembali setelah itu dia pun mengagukan kepalanya felizard sepakat menuruti permintaan rimuru di satu sisi rimuru menapuk kepala felizard dan memujinya dari tempatnya berada rimuru menatap ciel yang lagi bermain bersama gi ramiris dan leon disitu rimuru berkata sekarang waktunya kau membayar semua dosa dosamu leon pertarungan rimuru melawan para demon lord sudah mencapai tahap akhir dari pihak demon lord hanya menyisakan tiga orang saja yaitu ramiris gi dan leon di barisan paling belakang sebagai support mereka bertiga melawan ciel yang seorang diri sementara itu rimuru sekarang gak solo lagi dia kini mendapatkan sekutu yaitu true dragon felizard rimuru telah menghancurkan hati dan pikirannya bahkan dia berhasil memanipulasi felizard meskipun belum sepenuhnya di saat ciel masih bermain dengan gi ramiris dan leon rimuru berjalan menuju mereka dia juga memikirkan hukuman yang cocok untuk leon tapi yang lebih penting dari itu rimuru ingin terlebih dahulu mematahkan semangat juang dan mental leon dan tanpa basah-basi rimuru ditemenin felizard di belakangnya langsung menuju ke posisi leon saat jarak mereka semakin dekat leon mulai menyadari kehadiran rimuru dan hal itu membuat leon ketakutan bahkan kakinya kemetaran di depan leon rimuru berkata oi leon apakah kau menikmati semua pertunjukan ini dengan nada terbata-bata leon menjawab apa maksudmu berk rimuru melepaskan tinju kasih sayangnya hingga membuat leon tersungkur di tanah namun kemarahan rimuru tak sirna hanya dengan satu serangan jajah jepret rimuru langsung menduduki tubuh leon dan meninjunya tanpa henti satu pukulan rimuru saja dapat membuat tanah retak apalagi muka leon udahlah auto penyok muka si dumpir duda pirang ini bre semakin lama rimuru mengantam leon maka muka leon semakin sulit dikenali wajah leon sekarang udah ke operasi plastik tapi gagal anjing leon tak dapat berbuat apa-apa selain menggerang kesakitan sadisnya disini sambil melancarkan setiap pukulan rimuru menyembuhkan leon jadi si dupir gak sampai meningsoi kejam dan bisikopat mungkin itulah yang menggambarkan kepengisan rimuru dia memaksa leon terus hidup dalam siksaannya diselah-selah pukulannya rimuru bertanya jadi leon apakah kamu merasakannya namun leon tetap diam saja karena dia tak sanggup bicara ya gimana mau ngomong tapi dipukulin terus anjing melihat mangsanya yang gak ada perlawanan rimuru menghentikan pukulannya karena dia merasa busan sih sangat lemah ucap rimuru dengan wajah yang dilumuri luka dan darah leon pulih sedikit demi sedikit dengan skill regenerasinya dan dia bangkit kembali wajah itu lebih cocok untukmu leon ucap rimuru di satu sisi secara tidak sopan dan lancangnya leon berani membalas kata-kata rimuru leon menjawab apa yang kau laku sebelum leon menyelesaikan ucapannya rimuru meninju wajah leon lagi entah kenapa kata-kata leon itu membuat rimuru murga dengan mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya rimuru berkata hidup si susan menderita karena ulamu kau mengabegkannya seperti sampah dan membuat si susan menanggung ifri di dalam tubuhnya dosamu tak bisa diampuni leon saat rimuru menyebut nama si su mata leon melongo kaget dengan akselerasi pikiran rimuru kembali bersenang-senang meninju wajah leon berkali-kali sementara saat melihat pelakuan tidak manusiawi itu felizat merasa kasihan dan hendak menghentikan rimuru tapi seketika itu juga niat tersebut dia urungkan karena rimuru menatapnya dengan aura intimidasi yang sangat mengerikan dalam benaknya rimuru berpikir akan mendidik dan mendisiplinkan felizat lagi biar lebih patuh padanya lima menit telah berlalu dan rimuru mulai bosan dengan mangsanya yang pasrah dibukuli bahkan leon tak memiliki energi lagi untuk berteriak dengan menghilang nafas rimuru memilih melanjutkan rencana triciel dia pun mendekati telinga leon dan berbisik menyebut nama cleo obel seketika itu juga leon menghiraukan wajah dan tubuh cacatnya dan dia menatap rimuru dengan penuh amarah leon berkata jangan sebut nama itu dengan mulut kotormu bajingan ketakutan leon telah lenyap dan dia dikendalikan oleh dalam gumamnya leon berkata bajingan ini beraninya menyebut nama bebeb keloiku lantas leon pun mengaktifkan metatron king of purity aku akan melenyapkanmu dari dunia ini dalam sekejap energi murni berupa cahaya terang muncul di atas langit anehnya rimuru malah tersenyum dan menikmati semua kebencian dan murga leon hal ini membuat leon sadar bahwa pria atau wanita berambut biru di depannya adalah monster yang tak dapat dia kalahkan di satu sisi rimuru juga tidak tinggal diam dia mengaktifkan azatot untuk menyerap serangan leon tapi semuanya di luar ekspetasinya cahaya itu malah terus membesar meskipun begitu rimuru tetap tenang dia pun melirik virzat dan menyuruhnya mengurus serangan leon dengan ragu-ragu virzat pun menganggukan kepalanya dan pergi menuju bola energi murni tersebut setelah diperintahkan oleh rimuru rimuru felzat membekukan aliran energi murni itu dan semuanya kembali normal dari sini leon yakin jika felzat telah menghianati mereka sementara itu rimuru kembali berfokus pada leon tanpa basa-basi busuk dia mengaktifkan skill anteros untuknya dan hal ini membuat leon terjebak dalam genjuju gak lama kemudian leon berteriak seperti orang gila sontak saja felzat gi dan ramiris melihat ke arah leon dalam benaknya felzat merasa bimbang dia bergumam abaga aku membuat pilihan yang tepat jadi beri ketika genjuju itu tertanam dalam diri leon awalnya dia hanya melihat kabut hitam menutupi seluruh tubuhnya dan secara ajaib semuanya jadi gelap hal itu membuat leon bingung leon bertanya-tanya ada dimana dia sekarang karena sejauh mata memandang hanya ada kegelapan tak berujung gak lama setelah itu muncul seseorang dan perlahan mendekati leon melihat hal itu dia pun waspada tanpa pikir panjang lagi leon mengumpulkan semua kekuatannya dan bersiap menyerang di satu sisi orang dalam bali bayang-bayang dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tetapannya dan dalam sekejap kekuatan yang leon kumpulkan lenyap dekat semakin dekat dan terlihatlah siapa sosok tersebut yang ternyata itu adalah Shizu disitu Shizu melototi leon dengan mata dinginnya selepas itu tempat tersebut dipenuhi api yang menyala-nyala tanah dan langit dipenuhi warna merah membarah apa yang kau sebelum leon menyelesaikan ucapannya Shizu menghilang dan digantikan oleh nyala api merambat ke arah leon leon pun bergegas segera melarikan diri dalam benaknya dia memikirkan cara keluar dari tempat terkutuk ini saat leon berniat untuk kabur dari tanah muncul sebuah rantai menjerat tubuhnya Shizu ini buruk gumam leon sambil menggerutu leon mencoba melepaskan diri dengan segala skill yang dia miliki ironisnya rantai itu tetap utuh gak lama setelah itu mata leon melongo karena sejarah tiba-tiba muncul seseorang yang dia sayangi di depan matanya yaitu Chloe di satu sisi Chloe berlari ke arahnya sambil berteriak menyebut nama leon dan pasadar air mata leon menetes terharu disini leon mulai menurunkan kewaspadaan dirinya dia merentangkan tangannya dan menunggu Chloe dalam pelukannya asik dah udah tegang nih leon dan akhirnya mereka berdua berpelukan seperti teletabis situasi mencegam telah hilang yang ada hanyalah leon dimabuk kelora asmara yang mengebu-gebu Chloe aku bahagia melihatmu sihat jajah-jajah ucap leon dan Chloe menjawab leon nijan kenapa kenapa kata-kata Chloe itu membuat leon bingung tiba-tiba leon merasakan sakit yang luar biasa di perutnya leon menggerang kesakitan dengan spontan leon menunduk dan melihat ke bawah yang ternyata Chloe telah menikam perutnya dengan sebuah pisau sambil mendongak menatap leon Chloe berkata leon nijan kenapa kau tak melindungiku suara Chloe dipenuhi dengan kebencian matanya full berwarna hitam dan dia juga tersenyum seperti seorang psikopat sontak saja leon baru menyadari bahwa orang yang dia perlu bukanlah Chloe yang dia kenal tanpa belas kasihan Chloe menusuk perut leon lagi-lagi dan lagi hingga tak terhitung jumlahnya kumohon leon berteriak dan berharap ada orang yang menolongnya dan sebuah keajaiban pun muncul seolah-olah doa leon dijawab semesta dia merasakan sebuah tangan meraih baunya sonak saja leon melihat ke belakang dan sekali lagi dia dikagetkan dengan sosok tersebut dia adalah Kazarim Kazarim berkata yo leon apakah kau merindukanku leon pun menjawab bagaimana kau masih bisa hidup dan kagali pun membalas dengan senyuman ini adalah awal dari neraka untuk leon sementara itu Rimuru menikmati situasi ini dia tersenyum bahagia melihat leon yang tak sadarkan diri terperangkap dalam genjucunya keadaan leon saat ini dari mulutnya keluar air liur dia terus berteriak seperti orang kesurupan matanya terbuka lebar full berwarna putih dan wajahnya sudah rusak parah pokoknya disini keadaan leon sangat menyedihkan Rimuru berkata cuma segini kemampuanmu ha sih sangat lemah setelah selesai menghukum leon Rimuru pun memukbang leon dengan asatot kemudian Rimuru berbalik melihat Felizat yang juga telah selesai menangani serangan leon lalu Rimuru pun mengelus kepala Felizat disertai senyuman lembut di wajahnya sontak saja hal ini membuat Felizat tersentak disitu Rimuru berkata kau telah melakukan pekerjaan dengan baik Felizat jen entah mengapa kata-kata Rimuru itu menyentuh hati Felizat dia merasakan kehangatan yang begitu menenangkan jiwanya lubang dingin di hatinya seolah-olah terisi oleh kehadiran Rimuru dan hal itu membuat Felizat bahagia dalam gumamnya Felizat berkata ya aku bisa mempercayai ya aku bisa mempercayai Rimuru kalau dipikir lagi dia hanya menghabisi orang yang dianggapnya musuh ah perasaan apa ini berada di dekatnya membuat hatiku terasa nyaman dengan pemikiran seperti itu Felizat tersenyum dan membenamkan kepalanya di tangan Rimuru Felizat juga berdekat akan membantu Rimuru apapun yang terjadi tanpa Felizat jadari ketika Rimuru mengelus kepalanya Rimuru menggunakan skill yang dia dapat dari Yuki sehingga Rimuru memiliki kemampuan membatasi proses berpikir targetnya dengan begini Felizat telah mutlak didominasi Rimuru dan ini sesuai rencana Jiel jadi beri meskipun Rimuru tidak memukbang Yuki tapi karena di tubuh Yuki sudah ditanamkan skill Anteros maka saat Yuki meninggal Jiel dapat menyerap skill milik Yuki agar bisa digunakan Rimuru makanya setiap Rimuru menghukum lawannya kalau tidak dimukbang dia dikasih kutukan dari skill Anteros cuma kalau Rimuru tidak mau membuang waktu dia melakukan keduanya saat ini musuh dihadapan Rimuru hanya menyisakan Ramiris dan Ghi dengan Felizat yang menjadi peon terkuatnya menguasai dunia adalah hal yang mudah untuk Rimuru memikirkan hal ini saja membuat Rimuru gembira hahaha ini sangat menyenangkan ucapnya ketika Rimuru tertawa bahagia dengan semua ini Ramiris mengaktifkan extra skillnya yaitu Spiritual Domination skill yang memungkinkan penggunanya mengontrol penuh atas pikiran dan emosi si target dan hal itu membuat Rimuru bingung sendiri Ramiris seolah-olah memperlihatkan ke dalam pikiran Rimuru tentang kekejaman dan kebengisan yang telah Rimuru lakukan saat menghabisi semua target-targetnya semua tragedi berdarah itu sengaja Ramiris kirimkan untuk membuat mental Rimuru broken home sayangnya hal itu tak akan pernah bisa melemahkan Rimuru karena kebencian Rimuru lebih dalam daripada hal seremai itu intinya Ramiris gak bakal bisa membuat Rimuru menyesal atas perbuatannya meskipun begitu untuk beberapa detik saja Ramiris dapat membuat Rimuru agak sedikit ngelek melihat hal itu Felzad pun mendekatinya abaga kau baik-baik saja saudaraku Felzad bertanya sejenak Rimuru melihat Felzad yang matanya kosong dan hal itu membuat Rimuru tersadar bahwa ada seseorang yang telah mempermainkan ingatan dalam pikirannya dan Rimuru yakin yang melakukan hal ini adalah Ramiris dan pak pikir panjang Rimuru berkata Felzad cepat habisi pributuh itu Felzad pun menjawab sesuai keinginanmu saudaraku dengan begitu Felzad terbang menuju Ramiris bagi Rimuru rencana membuat dunia yang sempurna tidak boleh gagal hanya karena secuil emosi penyesalan karena skill dari Ramiris tadi gini Rimuru menuju Gi sambil berjalan dia berkata untuk seseorang yang keluar-keluar akan menghabisiku keadaanmu sangat menyedihkan Gi dengan emosi Gi menjawab diam lantas Rimuru pun menyuruh Ciel untuk segera melenyapkan Gi mendengar itu Ciel pun melaksanakan perintah Rimuru dia dengan gila melakukan eksperimen kepada tubuh Gi yang berfokus pada jiwa si target seketika itu juga botan Gi mengembung membesar dan semakin besar terus Gwar Gi meledak di udara setelah itu Rimuru pun menyerapnya dengan begitu Rimuru juga mendapatkan skill milik Gi yaitu Red King Lucifer kok kilda berapa skill itu yang dimiliki Rimuru sekarang saking banyaknya gua mager ngitungnya anjing gak lama setelah itu Rimuru menghampiri Felzad yang telah menyelesaikan misinya dan terlihat di tanah sudah ada tubuh Ramiris yang udah sekarat di satu sisi saat melihat mayat peritu Rimuru menecak jijik cih pengkhianat Ciel cepat serap Ramiris ucap Rimuru seketika itu juga Rimuru merasakan sejumlah besar energi masuk ke dalam dirinya dan Rimuru tak mengenal energi yang baru seperti ini Ciel pun menjelaskan ini adalah energi raw Ramiris dan dengan menyerapnya Master menerima skill ultimate Spirit Queen Ramiris ketika mendengar nama skill itu Rimuru menghilang nafas panjang sambil berkata cuih nama skill pri itu sangat menjijikan lalu Rimuru bertanya pada Ciel Ciel apa rencana selanjutnya untuk menguasai dunia Ciel pun menjawab masih ada True Dragon yang lain Master dia bernama Felgreen dia kini berada di kekaisaran timur mendengar itu Rimuru pun ingin tahu seberapa kuat True Dragon tersebut Ciel membalas dia hanya semut untuk Master sambil mengatakan itu Ciel memeluk Rimuru dari belakang melihat kemesraan itu Felizat menundukkan kepalanya biar alih-alih gak cemburu Rimuru pun memuji kerja keras Felizat tapi meskipun udah dipuji Felizat merasa masih kurang dia pun mendungakkan kepalanya sambil menatap Rimuru melihat itu Rimuru memahami maksud tersebut lantas Rimuru pun mengelus kepala Felizat seperti mengelus seekor anjing peliharannya saja anehnya hal itu membuat Felizat nyaman dan bahagia setelah itu Rimuru berkata Felizat jan aku memiliki misi untukmu Felizat pun menjawab ya apapun untukmu saudaraku Rimuru pun membalas aku ingin kau sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya Sin berpindah ke Kaisaran Timur dan timeline saat ini udah tujuh hari sejak pertarungan Rimuru melawan para Demon Lord di satu sisi para manusia yang tersisa heran dengan semua kekacauan yang terjadi di dunia dan hilangnya para Demon Lord tapi anehnya semingguan ini dunia tampak damai-damai saja sementara itu Rudra terus mencari penyebab semua ini sedangkan di dalam kamar Felgrin bertanya-tanya karena dia tidak dapat merasakan aura inti dari Felizat disitu dia bergumam yang pertama Feldora lalu Milim dan sekarang Felizat jika mengikuti logika penyebab kekacauan ini pasti sang pelaku mengincar inti naga tapi kenapa si pelaku juga menghancurkan Luperios dan Demon Lord siapa dia dan apa yang dia inginkan tegak-tegak ini membuat kepalaku pusing sambil memikirkan hal itu Felgrin menghela nafas kesal namun tiba-tiba datang Felizat dan dia bertanya kenapa kau menghela nafas seperti itu Felgrin sonak saja Felgrin langsung meliri asal suara tersebut dan dengan kagetnya dia bertanya Felizat dari mana saja kau aku sangat mengkhawatirkanmu lho dan Felizat hanya merespon biasa-biasa saja hal itu membuat Felgrin merasa Felizat hari ini sangat aneh sambil melototi kakaknya tersebut Felgrin mulai memasang kuda-kudanya abaga kau benar-benar Felizat Felgrin bertanya dan Felizat menjawab ya aku memang Felizat Felgrin bertanya lagi lalu kemana saja kau selama satu minggu yang kemarin dan dengan santainya Felizat menjawab oh maksudmu peristiwa saat Rimuru menghancurkan para Demon Lord itu gak yang kau maksud informasi yang diberikan Felizat itu membuat mata Felgrin melongo karena dari laporan yang dimiliki Felgrin Rimuru hanyalah pemimpin hutan jura yang telah hancur dan dia juga seorang slam topik pun semakin mendalam Felgrin bertanya tentang keberadaan Gi lantas Felizat pun menjawab kalau Gi telah binasa di tangan Ani Gi mendengar itu Felgrin pun langsung shock matanya melongo dan dia tak bisa mempercaya ini Felgrin berkata apa maksud perkataanmu itu Felizat Felizat pun menjelaskan Rimuru adalah saudaraku titik tentunya pemikiran Felizat ini ditentang oleh Felgrin karena Rimuru bukanlah true dragon tapi Felizat tetap bersikeras kalau Rimuru juga adalah true dragon seperti mereka disitu Felizat sudah muak dengan perbincangan ini dia pun berkata sudahi obrolan tak berguna karena aku datang kesini untuk menyelesaikan sebuah misi mendengar itu Felgrin bertanya apa yang kau katakan dan apa misimu itu seketika itu juga suasana menjadi dingin dan Felizat langsung melesat menusu perut Felgrin dengan pedang es miliknya sambil melakukan hal itu Felizat menjawab pertanyaan Felgrin misiku adalah memastikan kematianmu Felgrin di satu sisi dengan spontan Felgrin pun mematakan pedang es milik Felizat dan dia pun mundur ke belakang sambil meregenerasi luka yang baru dia dapatkan kecurigaan Felgrin semakin kuat dia bertanya apa yang telah Rimuru lakukan padamu Felizat pun membalas hmm tidak ada dia baru saja membuka mataku tentunya Felgrin gak paham apa maksud ucapan Felizat tersebut lantas Felizat menjelaskan kalau hubungannya dengan Felgrin bukanlah sebuah keluarga lagi karena dari tadi juga Felgrin hanya memanggilnya tanpa sebutan Nisan dan hal sereme itu membuat Felizat murka di satu sisi Felgrin juga gak terima kalau kakaknya memutus hubungan keluarga hanya karena dari tadi dipanggil dengan namanya langsung disitu Felgrin melompat dengan kecepatan tinggi dan berniat meninju wajah Felizat tapi sebelum pukulannya itu sampai ke kakaknya Felizat berkata kau tak akan pernah bisa mengalahkanku time stop seketika itu juga dunia berhenti meskipun Felgrin tak bisa bergerak dia masih memiliki kesadarannya Felgrin bergumam sih aku tak bisa bergerak bebas padahal aku telah berlatih selama berabat-abat untuk situasi semacam ini sambil tersenyum dingin Felizat menusuk pedang esnya lagi kau masih terlalu lemah Felgrin ucap Felizat Felgrin cuma bisa menggerang kesakitan Felizat berkata inilah perbedaan kekuatan diantara kita kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku Felgrin pun membalas duduk mulutmu sambil mengatakan itu Felgrin menciptakan pusaran api agar Felizat menjauh dari hadapannya disitu Felgrin mengepalkan tangan dan menggigit bibirnya dia bergumam apa yang dikatakan Felizat benar aku yang sekarang tak akan bisa mengalahkan dirinya disatu sisi ketika melihat adiknya yang dapat bergerak dan menyerang dirinya di time stop ini Felizat pun memujinya wow tak kukira kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku kupikir aku harus mengakhiri semuanya disini mendengar itu Felgrin pun juga setuju dia memiliki pemikiran yang sama meskipun dalam benaknya Felgrin lagi ketar-ketir disitu Felgrin bergumam sial dalam satu pukulan aku harus memfokuskan semua kekuatanku atau aku tidak akan pernah menang seketika juga api menutupi seluruh tubuh Felgrin dan aktifkan akselerasi kardinal terlihat keduanya langsung melesat satu sama lain Felgrin bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya pergilah generaga Felizat ucap Felgrin tapi saat dia tepat berada di depan kakaknya time stop telah dinonaktifkan dan serangan Felgrin hanya mengenai bayangan Felizat jajah di saat yang sama ternyata kaki Felgrin telah membeku sonak saja hal itu membuat Felgrin bingung Felizat berkata hahahaha kau memang adik perempuanku yang lucu aku sudah mengatakannya kau tak akan pernah bisa mengalahkanku emosi Felgrin semakin meluap-luap sambil menggertakan giginya Felgrin menggunakan ultimate skillnya Raguel King of Charity tapi tetap saja es itu tak meleleh sedikit pun situasi ini membuat Felgrin semakin kesal dia menyadari kalau kakaknya lebih kuat dari yang dia kira disitu Felizat berkata jangan khawatir nanti akan kukirimkan Rudra juga kenteraga biar kau tak kesepian disana mendengar itu emosi Felgrin tak bisa dikontrol lagi kekuatan bucin membuat dirinya terlepas dari keputusasaan kau tidak akan pernah bisa menyentuhnya jadi jangan memaksakan keberuntunganmu Felizat seketikadi juga es yang menahan tubuhnya pecah aura Felgrin menjadi liar dan dia berubah menjadi bentuk naganya transformasi Felgrin ini menghancurkan setengah dari kastil di satu sisi Felizat berkata jangan terlalu percaya diri Felgrin sambil mengatakan itu Felizat pun ikut-ikutan berubah ke bentuk naganya keduanya saling menatap dan bersiap menyerang tapi sebelum itu Felgrin menghubungi Rudra melalui telepati Rudra pun bertanya apa yang terjadi Felgrin dan Felgrin pun menjelaskan semuanya bahwa Felizat ingin menghancurkan kekaisaran makanya untuk mengantisipasi hal itu Felgrin menyuruh Rudra agar mengumpulkan semua keyakinan penduduk sipil dan mengirimkan kastil of guard padanya sehingga Felgrin bisa mengakhir ini dengan satu pukulan mendengar itu Rudra pun langsung melaksanakan instruksi dari Felgrin tapi sebelum kastil of guard diaktifkan Felgrin berniat akan mengelur waktu untuk Rudra namun secara tiba-tiba Felizat menyerang Felgrin dengan Ice Breed melihat hal itu Felgrin pun menghindari serangan tersebut sontak saja Ice Breed Felizat itu membuat setengah kota membeku sejenak Felgrin terbang menghindari kakaknya sambil melakukan hal itu Felgrin juga menggunakan ultimate skillnya untuk mencairkan es yang menutupi kota tapi sayangnya semua usaha Felgrin sia-sia lalu setelah itu dia menggunakan heat acceleration kemudian dengan kecepatan maksimalnya Felgrin melesat menuju Felizat dekat Felgrin membuat wajah Felizat dipenuhi seringai Felizat berkata kuakui kau cukup berani ya tepat saat di depannya Felizat menangkis serangan Felgrin dengan ekornya bentrokan serangan keduanya menimbulkan gelombang kejut di sekitar mereka tapi karena Felgrin jauh lebih lemah akhirnya ekor Felizat mengempaskan tubuh Felgrin dan membuat Felgrin menabrak gunung gak lama kemudian sistem pertahanan ibu kota diaktifkan banyak genen dan lingkaran magis menghujani tubuh Felizat dari segala arah seiring dengan itu Castile of Guard juga aktif dalam benaknya Felgrin heran kenapa Rudra tidak menggunakan Castile of Guard padanya sejak tadi alih-alih mengesampingkan hal itu Felgrin mulai percaya diri akan kemenangannya dia berkata inilah akhir terhitungmu Felizat anehnya Felizat tidak merespon dan cenderung pasif bahkan dia sengaja menahan semua canon dan lingkaran sihir dengan tubuhnya padahal nih dengan kekuatannya sebenarnya Felizat dengan mudah menghindari semua serangan kerucu-kerucu ini hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri Felgrin namun tanpa mereka sadari Felizat melakukan hal ini karena ada seseorang yang akan datang dan yang benar saja dari langit muncul aura gelap menghancurkan ibu kota melihat hal itu Felgrin mulai merinding dia merasakan ada banyak kebencian dari seseorang yang berada di langit gak lama kemudian sosok tersebut menunjukkan wujudnya dan dia berkata permainan ini sudah berakhir game over dia adalah dewa dari segala dewa Rimuru Tempesto 7 hari yang lalu setelah menghabisi para demon lore Rimuru memberikan tugas ke Felizat untuk menghabisi Felgrin tapi menurut Jiel usulan Rimuru itu sangat gak mungkin bisa dilakukan Felizat karena disana ada seorang pria yang tak bisa diremehkan lantas Rimuru pun menyarankan Felizat kalau dia kewalahan tangkis saja setiap serangan dan tunggu kedatangannya keputusan telah dibuat Felizat pun terbang menuju ke kaisaran timur sedangkan Rimuru akan memburu para iblis pemordial yang tersisa tujuan pertama Rimuru adalah benua es disana setiap makhluk hidup semuanya dimukbang Rimuru hingga pada akhirnya Rimuru bertemu dua iblis pemordial bawan G. Crimson yaitu Ren dan Mizari di depan Ren dan Mizari Rimuru berkata yuk halo kalian berdua dengan tegang dan tatapan waspada Ren menjawab siapa kau lantas Rimuru pun memberitahukan namanya seketika juga mata Ren dan Mizari melebar kaget tanpa pikir panjang Mizari langsung menyerang di satu sisi Rimuru membalas menendang perut Mizari dan dalam sekejap Mizari langsung pingsan melihat hal itu Rimuru merasa jijik dia berkata sedangkan Ren berteriak memanggil nama Mizari namun sebelum Ren menyelamatkan rakannya dari tangan Rimuru keluar partikel hitam dan menyerap gadis berambut hijau itu dengan skill ultimate-nya Azadot Rimuru bertanya pada J.L apakah mereka benar-benar selama ini J.L pun menjelaskan kalau duan yang menamai mereka telah dihabisi jadi kekuatan kedua primordial ini menjadi lemah sejenak Rimuru menatap gadis berambut biru itu yang matanya dipenuhi ketakutan Rimuru bertanya kuberi kau dua pilihan menyerah dan meninggal tanpa rasa sakit atau bertarung dan merasakan rasa sakit sampai kau meninggal tanpa pikir panjang Ren mengeluarkan belati dari roknya melihat itu Rimuru pun menyimpulkan kalau gadis di depannya ingin bertarung habis-habisan dengannya namun sebelum Ren memahami apa yang terjadi Rimuru menebasnya hingga tubuh Ren terbelah menjadi dua lalu dengan ultimate skillnya Anteros Rimuru mengambil jiwanya dan membuatnya menderita bahkan setelah kematian setelah misi disini selesai Rimuru terbang dari tempat ini sambil terbang di atas langit Rimuru bertanya pada Ciel dimana letak demon primordial yang lain Ciel menjawab mereka ada di neraga Master lalu Ciel pun membuatkan sebuah lingkaran sihir untuk vertelepot ke tempat tersebut seketikannya juga Rimuru berada di tempat yang keadaannya kiosk parah dan hancur tanpa kehidupan sejenak Rimuru melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong dan dia mulai mengaktifkan Azatot Ciel pun memberitahu bahwa proses sedang berlangsung dan dimensi yang dikenal dengan nama neraga akan diserap seluruhnya dalam 5 jam sementara itu sebelum kedatangan Rimuru gadis perambut putih yang dikenal dengan Blong sejak pagi tadi dia merasakan perasaan gak enak dan seiring berjalannya waktu dia menyadari ada partikel hitam yang menyerap tempat ini di satu sisi sambil menunggu proses itu selesai Rimuru merasakan aura yang sangat kuat dan dia pun langsung menuju asal aura tersebut yang akhirnya Rimuru pun bertemu dengan gadis perambut putih dalam gumamnya Rimuru berkata cuih membosankan makhluk ini jauh lebih lemah dari Diablo sebelum kunamai di satu sisi kehadiran Rimuru ini entah kenapa membuat Blong ketakutan Naluri dalam dirinya menyuruh agar segera melarikan diri disitu Blong bertanya siapa kau ini Rimuru pun menjawab jadi kau primordial putih kau tidak perlu takut padaku aku disini memiliki sebuah permintaan untukmu suara dingin dan mata kosong dari pria atau wanita berambut biru itu serta aura kebenciannya membuat primordial putih ini tak bisa berhenti kemetaran dan Blong yakin dia tak akan bisa mengalahkannya Blong pun bertanya gadakan padaku apa kemauanmu Rimuru pun menjawab aku akan memberimu nama tapi sebagai gantinya kau akan melaksanakan tugas yang ku berikan lantas Blong bertanya tentang tugasnya tapi dengan seringai jahatnya Rimuru langsung mencengkram kera baju iblis primordial tersebut cepat katakan kau mau menerima tawaran ini atau tidak pungkas Rimuru sontak saja hal ini membuat Blong kaget bahkan matanya tak bisa melihat pergerakan Rimuru semakin lama Blong berpikir maka Rimuru akan mengencangkan cengkramannya dan hal itu membuat Blong tersedak dengan spontan dan tanpa pikir panjang lagi Blong pun menerima tawaran Rimuru seketika juga Rimuru melepaskan cengkramannya dan Blong pun terjatuh ke tanah sambil memegangi cenggorokannya yang sakit di saat yang sama Rimuru berkata baiklah namamu sekarang adalah Testa Rosa dalam sekejap menciculis yang begitu besar mengalir di tubuh Testa Rosa sambil menatap Rimuru Testa Rosa merasa heran dengan kekuatan yang besar ini namun pandangan Testa Rosa itu membuat Rimuru emosi Brak Rimuru langsung menendang perut Testa Rosa Rimuru berkata jangan menatapku seperti itu dasar iblis rendahan sementara itu Testa Rosa memilih untuk diam tapi dari sini dia mulai memahami kepribadian dari tuan barunya lantas disitu Rimuru berkata tugasmu sederhana Testa Rosa habisi para manusia dan kumpulkan jiwa mereka lalu berikan padaku ucapan Rimuru itu membuat Testa Rosa merasa shock dia tak habis pikir kalau tuannya ingin menghancurkan seluruh ras manusia sebenarnya dalam benak Testa Rosa dia ingin menolak tapi saat dia tahu benda hitam yang diciptakan tuannya sanggup memubang neraka juga hal ini membuat Testa Rosa yakin kalau orang di depannya adalah bukanlah sosok monster biasa melainkan dewa yang tak sanggup dia hadapi dan Testa Rosa pun lebih memilih gak mau membahayakan dirinya dia pun berlutut dan menundukkan kepalanya lalu Testa Rosa berkata saya akan melakukan tugas ini tanpa gagal tuanku mendengar itu Rimuru pun tersenyum dia pun menyuruhnya agar segera mencari dua primordial yang tersisa karena Rimuru juga ingin memberikan mereka tugas yang sama dalam gumamnya Testa Rosa berkata dia sangat menakutkan lalu kemudian Testa Rosa pun menganggukkan kepalanya dan mulai bertelepot setelah Testa Rosa menemukan dua primordial yang lain dia membawa mereka di hadapan Rimuru dan Rimuru pun juga memberikan mereka nama atas permintaan sang tirani dewa gancuran Rimuru Tempesto kini tiga primordial mulai bersiap untuk melenyapkan para ras manusia tujuh hari telah berlalu dan Filesad mulai menyerang kekaisaran timur sementara itu sambil nyantai di dalam kegelapan Rimuru memantau pertarungan kedua true dragon tersebut sedangkan di medan tempur yang lain di belahan dunia para demon primordial dengan sadisnya menghabisi para manusia yang tersisa semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari tempatnya berada Rimuru berkata tujuanku akan segera tercapai wahaha di saat yang sama tiba-tiba ada sebuah tangan memeluk tubuh Rimuru dari arah belakang dia adalah Ciel selama hari terakhir ini hubungan mereka berdua semakin dekat karena Ciel adalah satu-satunya yang bisa dipercayai oleh Rimuru lantas disitu Rimuru bertanya Ciel bagaimana kabar Milim dan Anana Ciel pun menjawab mereka masih tertidur di ruang imajiner tuanku setelah interaksi kecil ini mereka berdua kerjaannya hanya menyaksikan pertarungan antara es dan api yaitu Filesad melawan Felgrin pertempuran semakin intens dan keduanya berubah menjadi bentuk naganya namun ketika keadaan Filesad ada di atas angin serangan dari pasukan kekaisaran timur mulai menghujani tubuh Filesad melihat hal itu Rimuru pun berdiri dan berkata sepertinya sudah waktunya aku beraksi seketika dia juga Rimuru menghilang dari tempat yang gelap ini sambil melepaskan aura yang dapat menghancurkan segalanya Rimuru muncul kembali di atas langit kekaisaran timur disitu Rimuru berkata permainan ini sudah berakhir Rimuru tersenyum dan melepaskan tebasan dari pedang barunya yang dibuat oleh Ciel hal ini membuat semua serangan kekaisaran timur lenyap dalam sekecap mata pedang ini adalah perpaduan antara pedang tenma milim dan pedang tempes milik Rimuru perlu kalian ketahui level pedang ini mampu memotong apapun di dunia ini sejenak Rimuru melihat sekelilingnya yang dimana Felizat dalam bentuk naganya mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya di satu sisi ketika melihat kehadiran Rimuru Felizat berteriak kakak dia datang ke arah Rimuru dan berubah kewujud manusianya sedangkan Rimuru sendiri dia langsung mengelus kepala Felizat kau melakukan tugasmu dengan baik Felizat jan ucap Rimuru dan Felizat menjawab dengan senyuman arigato onisan setelah itu Rimuru menatap seekor naga merah yang dimana kebencian terlihat jelas dari sorotan matanya kemudian Rimuru menghampirinya dan berkata jadi kau yang namanya Felgrin ya naga merah itu pun menjawab kau berdebat sialan mendengar itu Rimuru pun langsung meninju hidung naga tersebut diam aku tidak punya waktu untuk melatih nimu jadi ku rasa aku akan menyeramu ucap Rimuru disini Felgrin hanya diam dan terus melototi Rimuru hal ini membuat Rimuru bertanya-tanya apakah naga di depannya begitu gelahan sebelum memubangnya Rimuru tersenyum gila dia pun mengaktifkan anteros untuk melihat segala ingatan Felgrin dan akhirnya Rimuru tahu kalau Felgrin lagi kesemaran dan jatuh cinta dengan seorang pria bernama Rudra saat Rimuru menyebut nama itu seketika juga ekspresi Felgrin berubah matanya melebar dan emosinya meluap-luap Felgrin bertanya apa yang kau inginkan dari dia bajingan namun Rimuru mengiraukan pertanyaan Felgrin dan malah bertanya pada Felzad tentang identitas Rudra dan dimana pria itu sekarang Felzad pun memberitahu kalau Rudra adalah kaisar negara ini dan Rudra sekarang berada di suatu tempat di reruntuhan kota ini mendengar itu Rimuru berharap kalau Rudra masih hidup sehingga dia dapat bersenang-senang namun Ciel mengatakan kalau Rudra sudah gak ada di dunia ini dan kini tubuhnya sudah diambil alih oleh skillnya yaitu Mikael Rimuru pun bertanya siapa Mikael itu dan Ciel menjawab dia hanyalah pengganggu jadi jangan khawatir master semuanya sesuai rencana kita lalu setelah itu Rimuru pun tersenyum dan berkata sayonara Felgrin seketiknya juga Rimuru menyerap Felgrin dengan Asadoth dalam sekejap Rimuru merasakan energi besar mengalir di tubuhnya Rimuru berkata jadi inikah kekuatan True Dragon ini lebih kuat dari Veldra dan tentunya Bri skill-skill Felgrin kini telah menjadi milik Rimuru tujuanku akan segera tercapai Rimuru tertawa seperti orang gila melihat hal itu Felgrin bingung tapi dia tetap diam dia lama setelah itu tiga sosok muncul di belakang Rimuru mereka adalah Testarossa Carrera dan Ultima sambil menundukkan kepalanya Testarossa berkata tuanku kami telah menyelesaikan tugas kami dan Testarossa pun memberikan bola kristal yang berisi jiwa para manusia kemudian bola itu diambil Rimuru dan diasimilasi dalam sekejap kekuatan Rimuru meningkat lagi di satu sisi Felizad bertanya apa yang akan kita lakukan sekarang saudaraku sejenak Rimuru berpikir sementara itu para demon Primordial dan Felizad masih menatap Rimuru dan mereka tak membuat suara apapun takutnya si Rimuru marah pri namun tiba-tiba dari langit muncul para malekat yang jumlahnya begitu banyak mereka semua dipimpin oleh pria berambut pirang yaitu Mikael Mikael berkata kau benar-benar melakukan trik yang hebat Rimuru Tempesto sedangkan dari tempatnya berada yaitu di atas gunung Rimuru menjawab jadi kau yang bernama Mikael ya sementara itu dengan penuh percaya diri Mikael pun membalas kau memang kuat tapi semuanya akan kuahiri disini sekarang melihat hal itu Felizad berteriak trio iblis trio iblis juga berteriak tapi disitu Rimuru tetap santai sambil mengeluarkan pedangnya Rimuru berkata jangan khawatir lalu Carrera dan Ultima membalas tuanku tolong perintahkan kami menyiapkan para semut ini entah kenapa ucapan mereka berdua membuat tatapan Rimuru berubah Rimuru sekarang melototi Carrera dan Ultima Rimuru berkata maaf aku tidak membutuhkan kalian lagi jadi ku berikan tugas terakhir untuk hidup kalian matilah untukku sonak saja mata Carrera dan Ultima melongo mereka ingin membalas ucapan itu tapi srebet Rimuru langsung menebas kepala mereka dan menyerapnya dengan demikian iblis mordial di dunia ini yang tersisa hanya Testarosa kemudian Rimuru pun bertanya pada Testarosa ada yang ingin kau katakan Testarosa dan Testarosa pun menjawab tidak tuanku aku sudah tahu ini akan terjadi lantas kemudian Rimuru menatap Velzat yang masih memagai ekspresi kosongnya lalu Rimuru pun bertanya pada Jiel Jiel apa cara tercepat menghadapi para malekat ini Jiel pun menjawab cara yang lebih cepat adalah dengan menciptakan pedang yang telah diresapi dengan tiga inti naga mendengar itu Rimuru pun menganggukkan kepalanya dan mengarahkan pedangnya ke arah Velzat sambil menatap Velzat Rimuru berkata maukah kau sebelum selesai mengucapkan kata-katanya Velzat tersenyum dan dalam sekejap tubuh Velzat menghilang menjadi mechiculs lalu memasuki pedang Rimuru dengan begitu kini pedang Rimuru telah dilapisi dengan tiga inti true dragon segatikadi juga pedang Rimuru bersinar dengan tiga warna berbeda diganggang pedang itu diselimuti badai dan bila pedangnya dilapisi kabut sedingin es dan api tanpa basah besi busuk ditambah seringai di wajahnya Rimuru mulai mengayunkan pedangnya ke arah langit dalam sekejap langit bagan dimensi itu sendiri terpotong menjadi dua tanpa meninggalkan apapun kecuali kekosongan melihat hal itu Rimuru tertawa sementara itu Mikael ketakutan kepercayaan dirinya telah hilang hanya karena satu tebasan Rimuru tersebut dalam sudut pandang Mikael dia tak bisa mempercayai apa yang baru saja Rimuru lakukan Mikael bergumam aku akhirnya bisa mengambil alih tubuh pahlawan putu ini tapi apa-apaan orang yang bernama Rimuru itu dia bisa mengatasi Armageddon dengan mudah bahkan orang gila ini dapat memotong ruang dan waktu sial ini benar-benar buruk gak lama kemudian datanglah Vilwe Vilwe bertanya hoi Mikael monster apa tuh Mikael membalas ya gak tahu kok tanya saya namun secara tiba-tiba Rimuru muncul dari belakang mereka berdua dengan spontan Mikael berbalik ke belakang disertai tinjunya tapi sebelum pukulan Mikael mengenai Rimuru tendangan Rimuru sudah mengenai perut Mikael duluan dan Mikael pun terlempar beberapa meter sementara itu Vilwe berteriak Mikael Meskipun Rimuru baru nongol di tempat ini tapi aura dari tubuhnya dia biarkan keluar sejak tadi dan impactnya adalah para manusia bahwa Mikael meningsoi semua pri tentunya keadaan ini membuat Mikael frustasi karena dengan tidak adanya para prajuritnya maka Mikael tidak bisa menggunakan gestil of guard sekarang Mikael tak memiliki pion sama sekali entah itu malekat ataupun manusia tapi Mikael masih yakin akan kemenangannya karena dia memiliki kartu as terakhir yang belum dia keluargan disitu Rimuru berkata kau sangat lemah dan menyedikan Mikael Mikael membalas duduk mulutmu bajingan oi Vilwe dan dia selama 2 menit mendengar perintah itu Vilwe pun menganggukkan kepalanya dan dia langsung pergi melawan Rimuru sedangkan Mikael sendiri tak mau membuang-buang waktu dia memejamkan matanya dan mencoba mendominasi Rimuru dengan skill regalia dominasi tapi nyatanya skill itu tak berefek apapun pada targetnya Mikael tak punya pilihan lain dan dia pun memutuskan bekerja sama dengan Vilwe untuk mengirimkan Rimuru ke ujung ruang dan waktu dengan skill chrono salutation Mikael sangat yakin Rimuru tak akan bisa menangkal serangan satu ini scene pun berpindah kini Vilwe berhadapan dengan Rimuru semua serangan sihirnya tak memban lantas Vilwe pun akhirnya menggunakan basic attack yaitu pukulan dan tendangan tapi tetap saja semuanya sia-sia karena semua serangan Vilwe dapat dengan mudah dihindari Rimuru hal ini membuat Vilwe yakin kalau pria atau wanita berambut biru ini lebih kuat daripada iblis Mordial mengetahui bahwa segala skill dan basic attack nya tak berguna Vilwe mulai berhati-hati dan mengambil jarak di satu sisi pertarungan singkat ini membuat Rimuru menyadari bahwa pria sok keren di depannya adalah Primordial Angel Rimuru berkata Vilwe kau mengingatkanku sedikit pada demon lore pemalas itu dia tidak lebih dari orang yang menyedihkan Anda mengapa ucapan Rimuru tersebut membuat Vilwe emosi karena meskipun mereka berdua gak akur Vilwe sudah menganggap Dino adalah saudaranya tanpa sadar Vilwe mengapalkan tinjunya dan dia pun bergumam monster ini tak tahu diri dia telah menghina Dino lihatlah akan guancurkan kau dari dunia ini dalam kemarahnya muncul sinar abu-abu keungu-unguan dari tangan Vilwe dan tanpa pikir panjang Vilwe melepaskan serangan yang bernama Phantom Blast dan Dwar serangan Vilwe tepat mengenai targetnya asap masih mengumpul di sekitar area tersebut Vilwe bertanya-tanya apakah serangannya berhasil menumbangkan Rimuru atau enggak namun setelah kebulan asap itu menghilang terlihatlah sosok tersebut dimana tubuh Rimuru tak tergores sama sekali disitu Rimuru berkata wahahaha seranganmu itu sangat lucu melihat itu mata Vilwe melebar melongo Vilwe benar-benar tak bisa mempercayai semua ini di saat bersamaan Vilwe merasa kalau tubuhnya enggak bisa dia gerakan sama sekali di satu sisi Rimuru pun menjelaskan kalau dia telah mengaktifkan origin skill demon pada Vilwe saat mendengar nama skill itu Vilwe bingung karena selama dia hidup Vilwe gak pernah tuh denger kalau ada skill dengan nama seperti itu lantas Rimuru menerangkan kalau prinsip skill ini sederhana selama si target adalah seorang malekat magas sekuat apapun si target gak akan bisa mengalahkan pemegang skill ini sambil tersenyum Rimuru mulai berjalan mendekati Vilwe di satu sisi Vilwe semakin ketakutan sial aku tak bisa bergerak sama sekali kumohon bergeraklah bergeraklah ucap Vilwe Rimuru berkata berjumah saja semua usahamu tak ada gunanya tepat di hadapan Vilwe Rimuru mengangkat pedangnya melihat hal itu Vilwe cuma bisa pasrah dia pun bergumam jadi ini ke akhirnya maafkan aku Vil dan Afasama aku tak bisa membangkitkanmu di saat bersamaan Mikael muncul di samping Vilwe dengan seringai di wajahnya Mikael berkata tamat sudah riwayatmu monster secara tiba-tiba muncul ringkaran sihir di bawah telapak kaki Rimuru dan Vilwe berkata terimalah ini chrono silitation dalam sekejap Rimuru dikirim ke ujung ruang dan waktu dan akibat serangan barusan pandangan Rimuru menjadi gelap dan perlahan Rimuru tak sadarkan diri ketika berada di ujung ruang dan waktu Ciel melihat masternya dalam keadaan pingsan lalu dia pun menyentuh wajah kawainya Rimuru sama Ciel bergumam ini milikku dan selamanya Rimuru sama adalah milikku kita sekarang bisa itu bahagia bersama dan apa orang lain namun di saat bersamaan Ciel teringat sesuatu bahwa masih ada seseorang yang dapat membuat Rimuru sama berpaling darinya dan hal ini membuat Ciel murga Ciel gak mau tuannya mencintai orang lain selain dirinya lantas dia pun pergi ke ruang imajiner dan disana Ciel melihat ada enam tubuh disitu tetapan Ciel terfokus pada salah satu gadis yang bernama Chloe bagi Ciel Chloe adalah orang yang menghalangi kisah cintanya bersama Rimuru sama dan Ciel memutuskan akan menghancurkan Chloe entah bagaimanapun caranya dengan menyeringai Ciel mulai mencekik leher Chloe Ciel berkata Master adalah milikku kau hanyalah pengganggu kebahagiaan kita jadi Chloe meninggallah dengan tenang Ciel terus mengencangkan cengkramannya dan perlahan darah keluar dari mulut Chloe lalu kemudian Chloe pun meninggal gak puas sampai disitu saja milim beserta para anak-anak yang lain juga dihabisi oleh Ciel jadi sekarang di ruang imajiner tidak ada siapapun lagi lalu kemudian Ciel menghancurkan setiap garis waktu yang mungkin membuat dirinya dan Rimuru sama tidak bisa bersama pokoknya semua ingatan Rimuru tentang milim dan anak-anak dihapus paksa oleh Ciel scene pun berganti entah berapa tahun Ivarat berada di dunia lain yang udah di segel Veldanava dalam benaknya Ivarat sudah bertegak kalau dia dapat keluar dari tempat ini maka dia akan bales dendam dan menghancurkan dunia ini waktu yang ditunggu pun tiba Ivarat akhirnya berhasil keluar dari dunia lain dan saat tahu semuanya telah hancur Ivarat merasa kecewa karena bales dendamnya tak pernah bisa dia lakukan ribuan tahun berlalu dan di saat itu Ivarat melihat ada satu individu dalam keadaan pingsan ya itu adalah Rimuru ketika melihat sosok itu Ivarat menyimpulkan Rimuru adalah penerus Veldanava tapi yang membuat Ivarat terkejut jiwa Rimuru berbeda dengan Veldanava dimana Rimuru dipenuhi kebencian dan kegelapan seperti dirinya dan Ivarat pun memutuskan untuk menemui sosok berambut biru itu di satu sisi selang beberapa waktu lamanya Rimuru terbangun dari pingsannya di sana Rimuru hanya melihat dunia yang telah hancur lantas Rimuru pun memanggil Ciel dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi Ciel pun menjelaskan kita berada di ujung ruang dan waktu master sejenak Rimuru terdiam dan dia juga merasakan kalau di dalam tubuhnya terkumpul energi yang begitu sangat besar lalu tiba-tiba seringai muncul di wajah Rimuru dia bergumam inilah kekuatan yang kucari selama ini ya energi penciptaan dan ganjuran Rimuru kemudian bertanya pada Ciel Ciel sudah berapa lama aku disini Ciel menjawab jika dihitung dari anda dikirim sampai ke tempat ini maga sudah ribuan tahun master dan selama anda tertidur saya sudah mengumpulkan energi trunul untuk anda master mendengar itu Rimuru pun mengucapkan terima kasih sonak saja pipi Ciel langsung menjadi merah merona sebenarnya Rimuru masih ingin tanya sesuatu pada Ciel tapi tiba-tiba dalam kepala Rimuru dia mendengar suara misterius dari entitas tidak dikenal suara itu berkata yo makhluk kecil Rimuru pun bertanya siapa di sana suara itu membalas kau tidak perlu khawatir aku ada di pihakmu disitu Rimuru berkata kau bilang begitu tapi kau sendiri tak memperlihatkan wujudmu dasar pengejut mendengar itu pemilik suara misterius tersebut tertawa dan seketikannya juga Rimuru merasa ada energi besar dan padat di sekitar tubuhnya kemudian Ciel pun berkata master anda telah diberikan berkah ganda ganjuran apakah master mau menerimanya sejenak Rimuru bingung dia berkata aku tak tahu apa ini lantas kenapa aku harus menerimanya di satu sisi suara misterius tersebut terus memaksa Rimuru untuk menerima kekuatan yang dia berikan tentunya hal ini membuat Rimuru jengkel Ciel siapa sebenarnya orang ini ucap Rimuru dan Ciel membalas setelah mengenalisi seluruh multiverse saya menyimpulkan bahwa suara itu milik Zeus Dragon Ivarats Rimuru bertanya lagi Ivarats siapa itu dan Ivarats memberitahu aku adalah Ivarats aku menginginkan ganjuran lebih dari siapapun mendengar hal itu Rimuru makin kehiranan Rimuru berkata apa hubungan semua ini denganku namun Ivarats hanya tertawa ketika mendengar pertanyaan Rimuru itu sonak saja tanggapan Ivarats ini membuat Rimuru merasa dipermainkan emosi Rimuru semakin meluap-luap dan keluarlah aura mengerikannya seketika juga tempat itu bergetar seperti ada gempa jawab pertanyaanku adau akan ku cincang tubuhmu nanti bajingan dan Ivarats menjawab wahahaha kau memang orang yang menarik Rimuru sejenak Ivarats menarik nafas dalam-dalam lalu dia melanjutkan ucapannya aku akan memberimu restuku dan menjadikanmu penerusku sonak saja kata-kata Ivarats itu membuat Rimuru makin gak paham dengan maksud sosok tersebut Ivarats menjelaskan aku hanya ingin kau menghancurkan dunia ini dan untuk itu aku bersedia memberikanmu kekuatanku lantas Rimuru berkata aku ingin menciptakan dunia yang sempurna dan tak peduli tentang mimpi budumu itu Ivarats pun menjawab wahahaha tak perlu khawatir Rimuru aku hanya ingin kau menghancurkan dunia ini dan setelah itu aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan jadi bagaimana deal lantas Jiel pun menyarankan agar master menerima tawaran dari Ivarats ini karena dengan mendapatkan kekuatan dari individu yang bernama Ivarats master bisa mengatur ulang semuanya ketika mendengar saran dari Jiel Rimuru pun mengagukan kepalanya dan tanpa pikir panjang Rimuru menerima kekuatan Ivarats tersebut aku tahu kau akan melakukannya Rimuru Tempesto setelah Ivarats mengucapkan kata-kata itu seluruh tubuh Rimuru mulai berevolusi dan kekuatan yang begitu besar mengalir dalam tubuhnya disitu Ivarats berkata sudah waktunya kau berangkat semoga kau beruntung Rimuru setelah mengatakan itu secara tiba-tiba suara Ivarats tak terdengar lagi sementara itu Rimuru menjawab aku tak butuh keberuntungan yang terpenting adalah kekuatan lalu kemudian Rimuru memejamkan matanya dan dia mencoba mengeluarkan gelombang gancuran dari skill barunya lantas Rimuru bertanya Jiel bisakah kita kembali ke masa lalu Jiel pun menjawab selama master tertidur saya sudah membuat ulang dan mengatur setiap skill yang dimiliki master sehingga sekarang perjalanan waktu menjadi lebih mudah Rimuru membalas kalau begitu ayo kita kembali aku masih ingin bersenang-senang dengan Mikael dan Jiel menjawab dimengerti master seketika dia juga Jiel mengirim Rimuru ke masa lalu lebih tepatnya timeline saat Mikael dan Philway berniat mengirim Rimuru ke ujung ruang dan waktu jadi break ketika lingkaran jihir dan chrono salutation aktif anehnya Rimuru masih tetap disitu dan hal ini membuat Mikael dan Philway tak bisa berkata apa-apa lagi dengan kata lain usaha mereka berdua telah gagal dan chrono salutation tidak berpengaruh pada Rimuru di satu sisi saat melihat ekspresi tercengang mereka berdua Rimuru tak bisa berhenti menahan gelak tawanya sementara itu Mikael bergumam nah nih kenapa dia masih berada disini dia memiliki tiga indi naga dan skill yang sangat menakutkan ditambah lagi apa-apaan energi dari tubuhnya itu bagaimana dia bisa bertambah kuat hanya dalam sekejap saja sial apakah harus berakhir seperti ini di satu sisi Rimuru berkata terima kasih Mikael kau membuat semua ini jadi lebih mudah sekarang tak mau membuang waktu dengan obrolan pusuk ini Rimuru pun mengaktifkan skill yang bernama origin skill demon flame dalam sekejap pedang Rimuru dilapisi api merah ke hitam hitaman ini adalah api khusus yang dibuat untuk menyiksa malekat seketiknya juga Rimuru langsung menikam perut Philway sambil melakukan hal tersebut Rimuru berkata rasakanlah api yang membakar tubuhmu sampai kau meninggal wah sedangkan Philway sendiri yang terkena serangan tersebut dia menjerit kesakitan Philway terus menangis saat tubuhnya dilahap oleh api saat melihat rakit itu Rimuru berkata wah lama sekali ya kalau begitu akan kuahiri saja hidupmu Philway azatot dalam sekejap Philway dimubang Rimuru setelah urusan dengan Philway selesai Rimuru menghampiri Mikael yang tubuhnya kemetaran terpanti dan tepat di depan Mikael Rimuru berkata berkatmu aku bisa mencapai tujuanku lebih awal karena kekuatan ini hanya bisa didapat di ujung ruang dan waktu lantas kemudian Rimuru mulai menunjukkan kekuatan barunya yaitu gabungan antara Trunul dan kekuatan Ivaraj dalam sekejap muncul benda hitam di tangan Rimuru Rimuru berkata aktifkan kekuatan tertinggi Trun Nul mendengar itu mata Mikael melebar ketakutan dia menyadari apa yang akan terjadi Mikael berkata jangan bilang kau ingin sebelum Mikael menyelesaikan perkataannya Rimuru memotong ucapan lawan bicaranya Rimuru membalas aku akan menghancurkan dunia ini dan segala makhluk hidup di dalamnya setelah itu akan kuciptakan kembali dunia yang sempurna kemudian Rimuru terbang ke atas langit dan melemparkan benda hitam yang di dalamnya tersimpan kekuatan yang sangat besar melihat dari itu Mikael berteriak jangan tapi perjumat saja teriakan Mikael itu tak pernah membuat Rimuru menghentikan serangannya dan dalam sekejap serangan Rimuru tersebut membuat seluruh ruang waktu dimensi tanah lautan dan semuanya lenyap yang tersisa di dunia ini hanyalah satu sosok mutlak yaitu Dewa Rimuru Tempesto sambil melayang di atas langit Rimuru berkata ya aku telah berhasil menghancurkan dunia yang rusak ini gak lama kemudian dari arah belakang Ciel memeluk Rimuru kalau begitu Ciel ayo kita ciptakan dunia yang sempurna ucap Rimuru dan Ciel menjawab dimengerti master lalu kemudian Ciel dan Rimuru mulai menciptakan dunia yang baru dengan menggunakan energi trunul miliknya sungai hutan gunung dan semuanya tercipta kurang dari sedetik dunia yang indah ini telah tercipta tanpa seekor makhluk pun disitu Rimuru berkata ah indah sekali sekarang aku bisa hidup damai bersama Ciel dan tunggu dan siapa kenapa aku tak ingat apakah ini imajinasiku sepertinya aku lupa sesuatu yang sangat penting dan ketika Rimuru mencoba mengingat seseorang yang berharga di hidupnya seperti milim dan anak-anak ironisnya dalam ingatan Rimuru dia cuma melihat gambaran buram tentang mereka gak lama kemudian dengan kedua tangannya Ciel menghampiri Rimuru dan memegang wajah Rimuru disitu Ciel berkata sekarang kita bisa itu bersama danpa gangguan apapun master Rimuru menjawab apa yang kau kata sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya Ciel langsung nyosor dan mencium bibir Rimuru lalu setelah itu Ciel berkata iiii master sangat manis deh dan anehnya setelah ciuman itu Rimuru hanya diam tak berkata apa-apa sambil memeluk Rimuru Ciel berkata mulai sekarang kita akan selamanya bersama master ini Rimuru telah menciptakan dunia impiannya dunia yang sempurna dimana tidak ada manusia iblis ataupun malekat tidak ada lagi yang dapat mengganggu kedamaian abadi ini sambil duduk di singgah sanannya yang megah tidak bisa melihat sang dewa mutlak Rimuru dengan mata kosong dan dingin dia didampingi rekannya yaitu Ciel Rimuru yang sekarang sudah kehilangan dirinya dan sepenuhnya menjadi boneka dari Ciel sementara itu di dimensi plot atau sebut saja akhirat dimana di dimensi itu seperti ruangan putih ada banyak orang yang berkumpul disini mereka adalah orang yang telah dimukbang dan dihabisi Rimuru disitu Gi berkata tempat apa ini aku yakin aku telah mati disaat bersamaan Gi juga melihat ada Diablo mereka pun saling bertegur sabah Gi berkata aku tak menyangka akan melihat wajahmu yang menyebalkan itu lagi dan Diablo hanya menjawab dengan tawa mengesalkan Gi gak nyangka diantara jutaan orang ternyata ada iblis Mordial dan True Dragon Felgrin bahkan ada juga Rudra tanpa pikir panjang Gi pun bertanya pada Rudra tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka semua ada disini namun Rudra juga gak bisa menjawab pertanyaan itu karena yang dia tahu setelah tubuhnya diambil Ali dan Mikael meninggal jiwanya dipindahkan ke dimensi ini yang Rudra pahami hanya ada satu petunjuk lantas dia pun mengarahkan jarinya ke sebuah layar lebar di tempat tersebut merasa terganggu dengan obrolan kedua pria ini Felgrin berkata lihatlah sendiri layar lebar ini dan jangan banyak bicara kemudian Gi pun duduk di samping Rudra dan menonton apa yang ditampilkan layar lebar tersebut dari sudut matanya Gi juga melihat kehadiran Felizat dalam gumamnya dia berkata Ji Felizat benar-benar mengkhianati kita ya mengesampingkan perasaan kesalnya Gi pun mengambil Felizat dan menanyakan kabarnya tapi secara tiba-tiba dimensi di tempat ini menjadi sangat dingin lantas Leon dan Dino mengambil mereka Leon berkata abaga kau benar-benar berbicara dengan pengkhianat ini bersamaan dengan itu Felgrin pun ikut nimbrum dalam pembicaraan tersebut Felgrin bertanya pada Felizat kenapa kau mengkhianati kita semua Nesan sejenak Felizat menutup matanya lalu kemudian sambil tersenyum dia menjawab aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan tentangku pada akhirnya aku hanya melakukan apa yang aku inginkan mendengar itu Felgrin mengejak jijik sedangkan Gi cuma merespon dengan menghilang nafas panjang gak lama datang Milim dengan penuh penyesalan dia berkata Gomen Minasan seharusnya aku mendengarkan kalian sebelum bertindak mendengar itu Gi memaklumi keputusan Milim dan dia pun mencoba menghibur Milim dengan tawanya ini tidak penting lagi Milim kita sudah mati dan tidak dapat mengulang waktu seperti setiakala mungkin ini yang dinamakan takdir mendengar itu Rudra pun menganggukan kepalanya disitu Gi dan Rudra saling bertukar pandang lalu mereka berdua mengalihkan perhatian ke layar sementara itu di layar lebar kita diperlihatkan kelas balik Rimuru saat melawan Mikael di satu sisi ketika mendengar apa yang diucapkan Rimuru bahwa dia akan menciptakan ulang dunia yang rusak ini membuat Gi tak bisa menahan terima kasih dia benar benar-benar gila ucap Gi dan Diablo pun merespon inilah yang menjadikan Rimuru sama seorang yang terbaik di dunia sonak saja ucapan Diablo itu membuat gelak tawa Gi berhenti dan Gi pun langsung menatap Diablo dengan tatapan tajam Testarosa juga angkat bicara kau terlalu aneh bahkan untuk Gu Noah ucap Testarosa di saat bersamaan kareera emosi dia berkata ini semua gara-gara kau Testarosa kau memaksa kami bekerja untuknya meskipun kau sendiri sudah tahu kepribadian monster tersebut Ultima juga berkata ya kau hanya membuat kami meninggal secara menyedihkan merasa kesal dengan keluh kesar rekannya Testarosa pun menjawab andaikan kalian tidak bekerja untuknya kalian pasti akan berakhir dengan diburu dan kalau kalian mengkhianatinya hidup kalian juga akan semakin menderita bukan ucapan Testarosa itu membuat dua wanita ini terdiam kembali lagi ke lelebar terlihat Rimuru mengeluarkan serangan yang luar biasa dari Trunul dan boom dunia pun hancur melihat itu Falkrin berkata jadi akhirnya dia berhasil mewujudkan mimpinya Ki pun menjawab tidak ada yang tak mungkin Rimuru itu telah berhasil mengalahkan kita semua sementara itu Feliza tersenyum bahagia melihat keberhasilan saudaranya tersebut sedangkan Ramiris dia kerjaannya cuma marah-marah dia menyalakan manusia yang telah membuat Rimuru jadi seperti ini di satu sisi Frey berkata semua ini salah Cleman mendengar itu Karyon juga setuju karena menurutnya Cleman selalu mempunyai hubungan yang aneh dengan manusia seketikannya juga semua pandangan pun tertuju pada Cleman bahkan Veldora juga emosi karena badut satu ini Ki berkata jadi Cleman karena kau sudah mati bisa gak kau menjelaskannya pada kami Cleman pun menjawab aku tidak melakukan apapun Minasan ini kesalahan dari si rendahan Rimuru sebelum Cleman menyelesaikan ucapannya Veldora langsung meluncurkan pukulan sehingga wajah Cleman bonyok melihat itu Felgrin dan Veldora sampai kaget karena baru kali ini dia melihat adinya semara itu saat Veldora ingin mencapik-capik Cleman tiba-tiba datang Kagali melihat bawahnya yang akan diajar oleh Veldora Kagali gak terima namun ketika dia hendak menyerang Veldora Yuki berteriak hentikan Kagali meskipun kita bertarung disini kita tidak mungkin bisa menang dan disamping itu kita semua sudah mati Veldora pun bertanya apa maumu dan siapa kau bujanakal dengan senyum sombongnya Yuki pun menjawab aku hanyalah seorang manusia biasa tapi harus kuakui Rimuru-san benar-benar luar biasa dalam benaknya Yuki juga sadar kalau menjadikan Rimuru sebagai musuh mereka adalah sebuah kesalahan sedangkan Felgrin heran dengan ucapan Yuki barusan luar biasa apa maksudmu ucap Felgrin dan Yuki pun menjawab ya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melawan genda Rimuru menciptakan dunia impiannya pada akhirnya kita tidak bisa menyangka lagi mendengar itu Felgrin pun tersadar bahwa dia benar-benar telah dipermalukan bahkan dia yakin pencapaian ini hanya bisa diraih oleh Rimuru seorang disitu Rudra berkata kita semua sudah terlalu seraga kupikir kita tak berhak marah padanya ya lebih tepatnya aku kecewa pada diriku sendiri sambil mengatakan itu terlihatlah senyuman tipis di wajah Rudra ekspresi Rudra tersebut membuat Felgrin terharu melihatnya pola pikir Felgrin pun berubah dalam benaknya mungkin berada disini tidak seburuk itu karena dari kejadian ini mereka bisa introveksi diri di satu sisi ketika temannya mengatakan kata-kata menyedihkan G pun merangkulnya sambil berkata jangan khawatir Rudra kita akan mencari cara lain untuk bermain disini dan Rudra menjawab oh oh itu ide yang bagus keduanya kembali menjadi diri mereka sendiri bahkan mereka tampak lebih bahagia daripada saat di dunia kardinal melihat itu Felgrin menghilang nafas jengkel lalu kemudian dia menatap kakaknya yaitu Felzad Felgrin menduga kalau cuci otak dalam diri kakaknya belum hilang Felgrin bertanya kapan kau akan kembali seperti dulu Nesan sejenak Felzad pun memiringkan kepalanya sambil menatap dingin Felgrin apa maksudmu ucap Felzad ketika melihat respon kakaknya Felgrin cuma bisa tidak pasrah dia pun meninjur ringan lengan Felzad sambil berkata ya terserah lakukan apa yang kau inginkan Nesan sementara itu Ultima dan Karira kembali ribut lagi hal itu membuat Testarosa jengkel Testarosa berkata kalian berdua diamlah jika kalian tidak terima takdir ini aku berharap kalian diburu Rimuru sama dan Ultima menjawab kenapa kau masih memanggilnya seperti itu Testarosa membalas aku memanggilnya begitu karena dia lebih kuat dariku dan aku telah berjanji setia padanya ini tidak bisa dibantah karena kita iblis mengikuti yang terkuat kalian harusnya bersyukur memiliki master yang kuat mendengar itu mereka berdua terdiam namun pernyataan Testarosa ini entah mengapa membuat Diablo tersenyum puas dan hal ini membuat Testarosa heran sedangkan Ren dan Mizari mereka masih belum bisa menerima takdir ini rasa frustasi menyeliputi diri mereka mereka berdua merasa iri pada Testarosa yang memiliki tuan yang kuat kemudian Testarosa mendekati mereka berdua dia pun bertanya pada Ren Ren apakah kau menyesal telah setia pada Rudge sampai akhir Ren menjawab sebagian dari diriku tidak ingin mengabdi pada iblis seperti dia mendengar itu Testarosa tersenyum karena menurutnya Ren selalu menjadi orang dengan keperibadian paling normal daripada primordial yang lain sambil menikmati kehidupan di tempat misterius ini pandangan semua orang terfokus pada layar lebar ya mereka terus mengamati perjalanan slam tersebut ribuan tahun telah berlalu dunia baru yang sempurna juga telah tercipta tidak ada perang dan tidak ada konflik karena di dunia itu hanya ada dua sosok yaitu Rimuru dan Jiel dan setelah penciptaan dunia baru ini layar lebar itu berhenti menampilkan sesuatu mungkin ini adalah akhir yang baik bagi semua orang dan cerita pun tamat kami akan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati